salam sang debaters berani bertanya berani ditanya jangan kerja kau hanya bertanya terus ya kawan-kawannya sorry agak masuknya terlambat terlambat 8 menit maklum ada yang dikerjakan tadi kawan-kawan hari ini kita akan membahas ada dua apa namanya itu tokoh yang sudah terkenal yang satu terkenalnya lebih terkenal dari yang lainnya itu Gilbert Lumondong dan Joshua Tewu ya kawan-kawan ya oke saya akan memulainya dengan memutarkan dulu video cuplikan pernyataan Gilbert Lumondong di punyanya Esra Soro ya saya sudah dapat ini di Pak Esra Soro tadi siang kau enggak salah ya dia sudah muncul dan kita lihat dulu apa pernyataan beliau ya haleluya haleluya saya Gilbert Lumondong untuk segala sesuatu yang meredar hari-hari ini buat saya hanya sensasi-sensasi murahan yang tidak perlu ditanggapi ini hanya pertarungan dari orang-orang tertentu yang buat saya yang sudah melayani Tuhan 36 tahun ini dan dari awalnya juga memang dibesarkan dari seminari battle lalu kemudian masuk BPO terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan GBI dan tetap setia dengan GBI jadi saya pikir jangan sampai GBI hanya dipersusah dengan orang-orang yang dari penggabungan tidak jelas yang memang berpandangan Jesus Only sampai Lenis dan segala sesuatunya saya Gilbert Lumondong tetap saya percaya bahwa alami kisah dalam tiga pribadi yaitu Bapak Anak dan Roh Kudus saya harap kita penata-penata GBI tetap setia dengan pengakuan iman GBI kita tetap satu dan kalau dipertanyakan kenapa ada kredo dari GBI Glow sama sekali tidak ada perbedaan dengan kredo GBI itu hanya singkatnya saja ya doa saya menyertai GBI tetap bersatu GBI tetap maju jangan mau kita dipecah-pecah hanya dengan sensasi-sensasi murahan yang ada di Youtube saya Gilbert Lumondong dan oleh Gerja Battle Indonesia dalam hal ini Ketua Umum GBI dengan motonya GBI Sati dipercaya menjadi ketua satu GBI bagaimana bisa saya menjadi ketua satu GBI kalau saya tidak percaya atau tidak setia atau tidak bertanggung jawab dengan pengakuan iman GBI Tuhan Yesus memberkati oh ya kalau ada yang bertanya apakah pendeta yang sedang bermasalah hari-hari ini dan mencari cukup banyak sensasi di Youtube adalah pernah ada di GBI ada pernah di GBI Glow betul lalu apakah pernah mengajar apologetic school betul tetapi hanya satu pertemuan bahkan bukan satu paket beliau pernah ada di GBI Glow apologetic school yang sebetulnya paket pertemuannya kalau saya tidak salah 6 atau 8 kali pertemuan dan beliau hanya sempat mengajar di satu sesi saja kiranya jangan terpengaruh dengan sensasi-sensasi murahan yang sedang ditimbulkannya ya teman-teman sekalian Tuhan Yesus berkati GBI tetap sehati GBI tetap maju GBI tetap bertubuh dalam terang kasih Tuhan haleluya nah itulah klarifikasi daripada Gilbert Lumondong ya tentu kita bertanya-tanya ya kan siapa yang dia maksud yang katanya akhir-akhir ini mencari ini mencari ini berubah kawan gaya bicara itu biasanya kan gitu kan sekarang pasti di kursi masnya itu dia duduk kalau di kursi mas itu duduk memang harus jaga-jaga di bawah geng ya kawan-kawan ya nah sekarang kita lihat apakah yang dikatakan Gilbert Lumondong ini bernilai benar 100% ingat loh dia seorang gembala gembala senior katanya ketua satu ya ketua satu diatasnya itu apa lagi hanya ketua umum ya kan juara satu juara umum ya apakah ini hanya permainan silat lidah kan kita nggak enggak tahu nih ternyata nanti lama-lama kita lihat bagaimana kelanjutannya saya sudah tadi saya terkejut waktu menonton si pak layar teologi lagi live disitu langsung muncul Joshua Tewu asli kawan iya kan langsung Joshua Tewu asli dan pak layar teologi nggak tedeng aling memang dibilangnya apakah karena setorannya lebih besar kita dengar dulu apa yang dicapkan layar teologi kawan-kawannya pak Tewu loh oh iya salam kenal pak Pak Rudi suara saya bagus ya bisa dengar jelas ya jelas pak kalau dari saya jelas saya dengar jelas selamat kenal ya Pak Rudi iya iya salam kenal pak anda hebat saya kaget cara analisis anda itu dasyat jujur berani saya harus menginstalut hal ini oke oke saya agak merasa terkecam juga dengan perlihatan-perlihatan anda tetapi ini satu hal yang fair kenapa saya terpaksa berbicara padahal sebenarnya saya sudah bilang saya mau diam dulu tapi ketika Esra Soru menayangkan video yang hanya suara dan foto pak Gilbert terus saya juga dikasih tahu layar teologi sedang bahas itu lalu ternyata disitu saya tanya kenapa saya dengar ulang Pak Esra Soru rekaman dengan Gilbert klarifikasi Gilbert ya saya akhirnya memutuskan untuk memberi klarifikasi di layar teologi dan syukur terima kasih bapak beri kesempatan ya silahkan saya maaf semua juga teman-teman lain supaya tidak tersesatkan dengan informasi setiha oke artinya saya sudah keluar dari GBI secara baik-baik saya sudah mundur ya karena saya tidak mau menanggu Reja Battle Indonesia dengan perjuangan saya menegakkan ajaran sehat kebenaran tentang keesaan Allah yang Alkitabiah yang saya yakini ya walaupun mungkin ada orang yang tidak sesuai dengan saya tetapi saya berjuang untuk keyakinan saya dan itu sudah diterima dengan baik oleh badan pemerintah harian GBI yang sudah membuat press liris juga dan mereka telah menerima pengunduran diri saya dengan baik dan sebenarnya sudah selesai ya tapi kemudian Pak Gilbert mengunculkan itu saya memberikan klarifikasi sebenarnya beberapa poin sesuai dengan yang beliau sampaikan tidak bermaksud apa-apa sebenarnya saya cuma cantumkan bukan catut nama beliau beda catut kalau catut itu sesuai sesuatu yang saya pakai tapi tidak benar tapi kan layar teologis sudah bahas itu bahwa saya tidak mengada ada bukti bukti apanya bukti materialnya bahwa Pak Gilbert punya kredo GBI GLOW dengan kredo gereja battle Indonesia khususnya close hold pengakuan iman poin 2-3 dengan itu dikomper dan sudah Pak Rudy bahaskan sangat berbeda dan apalagi diperdengarkan khotbah-khotbah Pak Gilbert yang memang juga bertentangan dengan kredo GBI gereja battle Indonesia yang percaya alat terhitung tidak tiga pribadi tapi Pak Gilbert tidak nah tapi sekarang mungkin beliau cari aman tidak siap berpisah takut kehilangan banyak jemaat dan otomatis berpengaruh kepada yang lain-lain lalu kemudian yang Bapak bilang tadi agak sedikit pengecut Pak Rudy yang bilang saya aminkan juga kayaknya karena hal ini saya terus terang selama ini saya kagum sama beliau saya pernah bergabung sama beliau untuk sama-sama melayani dalam pengertian bahwa saya lihat beliau orang yang bisa diajak obrol sharing luas dan sebagainya sehingga saya putuskan bergabung dan kalau saya tidak benar menurut beliau saya tidak jelas dan sebagainya orang bodoh lah dia mau menerima saya yang tidak jelas ini yang istilahnya tidak tidak menentu dan sebagainya saya dituduh penggabungan yang tidak jelas terus yang tidak jelas menurut beliau itu kemudian dimintakan buat sekolah pelatihan lalu saya berikan nama Glow Apologetic School itu dari saya bro Glow Apologetic School gas itu dan semua orang tahu pak pimpinan SDT semua tahu lalu juga pendeta-pendetanya di Glow itu semua tahu pak bahwa itu bukan konsep beliau konsep saya dan materialnya semua saya modulnya saya saya mengajar 80% di kelas 80% saya mengajar bukan cuma satu sesi pak 15 kali pertemuan pak itu saya mengajar semua bahkan ijazahnya itu saya berdua dengan pak Gilbert yang tanda tangani pak ijazah untuk Glow Apologetic School ya itu pertama jadi kalau beliau mengkriminalisasi saya seperti ini menyesat menyesatkan orang dengan informasi yang gak benar bilang saya cuma satu sesi dan seolah-olah saya tidak ada hubungan apa-apa dengan semua itu itu bohong betul saya jadi kesian pak Gilbert kenapa jadi murahan sekali ya jadi kok akhlaknya karakternya jadi seperti itu hanya untuk mengamankan diri pada posisi aman sekarang yang dipercayai disanjung-sanjung oleh GBI dan sebagainya padahal dulu kalau saya mau cerita pak banyak hal bahkan beliau punya keinginan berdiri sendiri sebagai satu sinode minta juga bantu saya dan saya harus berbicara kepada dirjen dan lain sebagainya kalau saya mau bicara itu banyak hal pak ya tetapi sudah lah hal-hal seperti ini cuma saya mau katakan saya bukan orang yang biasa-biasa dalam pertemuan dengan pak Gilbert saya saya orang yang terlibat banyak hal juga untuk mengharumkan nama glow tapi ya sudah karena saya berpikir terakhir-terakhir saya tidak bisa lagi bersama ya sudah saya mundur pak saya mundur baik-baik dan sudah lah beliau sudah selesai pisah kita sama-sama saya jadi bukan sekedar sempalan isi semurahan saya jelas keluarga saya jelas pak anak-anak buahnya biasa papa di tempat saya kok dan mereka tahu kok saya disini istri saya anak-anak saya empat orang semua itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan penuh di Kalipata City ini Kalipata City bisa dipiksa Pak Rundi saya undang datang ke tempat saya bisa lihat pak dan saya jadi ini gosip-gosip yang bersifat bad profile yang dipangun pembunuhan karakter terhadap saya hanya untuk mengamankan diri silahkan aja kalau mau apa mau gugat segala macam saya siap bertarung saya siap untuk diperhadapkan saya gak sangka pendeta sebesar kualitas seperti itu bahkan menyangkali doktrin yang dia sendiri yakini sampai buat sebagai sebuah kredo terus dia sangkali ya itu saya gak jujur pak kalau cuma sekedar dia gosipin saya kemana-mana tapi yang saya tersinggung soal masalah doktrin doktrin yang dia bangun bahkan kami pernah bicara justru kami punya kesamaan doktrin makanya saya mau bergabung juga pak itu jujur saya bicara tapi sekarang dia mantah luar biasa saya kaget pak itu dan glow apologetic school yang saya bangun itu pak untuk melengkapi pengerja-pengerjanya dari glow semua ya dan dia bilang saya cuma satu sesi saya sangat tersinggung saya bilang saya monopoli semua karena betul-betul saya adalah perancangnya pak makanya DBS itu salah satu singkatan sebenarnya itu DBS designer of biblical studies saya kasih tau sama dia kalau orang mau tanya dokter saya dari mana saya gak usah kasih tau karena ini polarisasi dan sebagainya saya gak mau apa artinya ribut masalah itu silahkan orang bisa tau lacak saya kemana-mana akan tau saya siapa pak gitu loh saya sudah jengkel ini karena apa saya gak nyangka Gilbert Lumoendong bisa-bisanya meng apa namanya meng apa namanya mengkriminalisasi saya hanya 8 pertemuan 15 pertemuan pak itu glow apologetic school sertifikatnya saya tanda tangan yang berdua sama dia gitu loh dia yang buka itu acara glow apologetic school dia yang tutup pak saya dampingin dan beberapa kali pelayanan saya dampingin dia seminar dengan saya jadi moderator dia dan sebagainya di dalam pertemuan-pertemuan besar seminar pernikahan itu bisa dilihat di youtube bersebar kopak dan saya banyak sekali untuk berbuat tapi ini saja klarifikasinya saya gak nyangka jaman saya kalau memang kita sudah berbeda berbedalah berpisalah secara sportif saya keluar secara gentleman kenapa dia gak berani apakah takut saya gak punya apa-apa tapi saya dengan iman yakin Tuhan pasti berserta saya kenapa dia gak berani gitu loh jadi itu saja supaya teman-teman tahu silahkan diperiksa dan silahkan korudi lanjut bisa saya kalau korudi biarkan settingan untuk orang mau bertanya atau apa berdua silahkan gak ada masalah tapi saya rasa ini sudah cukup klarifikasinya oke kawan-kawan Pak Joshua sudah mengatakan sudah cukup sudah cukup kita pun cukupkan ya jangan kok tambah tembay kawan-kawan sebelum saya membahas permasalahan mereka berdua pendeta-pendeta ini bukan gembala loh mereka pendeta beda gembala dengan pendeta mohon kalian mengerti beda pendeta dengan gembala saya bertanggung jawab mengucapkan itu kalau pendeta itu dia itu adalah guru agama Hindu dan Buddha dia mengurus di kuil-kuil ya kan disitu ada dewa-dewa mereka sementara gembala itu adalah seperti gembala bagaimana dia menuntun domba-dombanya bagaimana dia merawat memelihara domba-dombanya ingat gembala tidak pernah punya lahan pengembalaan ini kekeluruan terbesar GBI mereka mempunyai lahan pengembalaan sendiri sehingga apa suka-suka mereka ya peninjauan saya yang pertama ingat si Gilbert Lumondong sudah memiliki namanya kredo sendiri ya kan pengakuan imannya sendiri sementara GBI punya pengakuan iman sendiri apa pengakuan iman sendiri Gilbert Lumondong membela diri dengan mengatakan kredo itu tidak menyimpang dari kredo GBI kawan kalau kau sudah buat kredo sendiri mau itu tidak menyimpang mau itu hantu belau kau wajib keluar ya karena kredo GBI sudah ada artinya dia tidak mengakui kredo GBI itu paham ya contoh saya misalnya di di katolik terus saya jadi pastor di satu gereja terus saya buat kredo saya sendiri meskipun hampir sama hampir loh kan katanya tidak menyimpang artinya ada yang dirubah dia dan Joshua Teo mengatakan poin dua dan tiga katanya saya kurang paham ya nah jadi kawan-kawan setiap ada hal-hal seperti itu keluar dulu kalau enggak kau tunduk dan taat loh saya bilang sudah pernah saya bicara dengan pendeta GBI dia mengatakan ini bukan rana demokrasi ini tunduk dan taat kalau kamu tidak tunduk dan taat silakan keluar pahit kawan ya sudah harusnya Gilbert Lumondong keluar dulu baru buat kredo sendiri pengakuan iman sendiri ya dan kawan-kawan saya cerita sedikit kesaksian saya mengenai Gilbert Lumondong kalian pernah ingat tahun 2008 ketik rek 9090 kirim ke eh ketik rek kan gitu kan anda tidak layak kerja di air kata paranormal ya kan ada itu ya kalau kalian masih ingat ya ketika 9090 di dalamnya bernahung Gilbert Lumondong saya enggak tahu misi Gilbert ini dari dulu apa ternyata memang tenar UUD dan sebagainya buktinya kita kan berbayar itu kawan satu kali SMS 2500 dan dia buat juga telepon kalau kita mau konsultasi dalam 10 menit 50 ribu tidak ada yang gratis kawan ya tiap hari dia mengirim mungkin tiga kali sehari baik cerita tentang keluarganya baik cerita tentang firman Tuhan pasti ada disisipkannya ya sama dengan apa itu kawan itu sama dengan kita menjual firman Tuhan kawan 2500 harganya loh kau juga di Youtube kan dibayar Youtube kau juga jual firman Tuhan tidak kami memberitakan firman Tuhan gratis adakah diantara kalian yang membayar kepada kami adakah diantara kalian yang membayar kepada Youtube tidak ada yang ada karena kalian menggunakan handphone kalian dan menggunakan kartu ya wajiblah kalian bayar fasilitas diri sendiri karena demikian kalau itu beda kita harus bayar dipotong langsung dari pulsa kita 2500 maka dikiriminya lah kita pesan itu ya kawan-kawannya kalau ini enggak kami bicara begini begini gratis enggak ada kami punggung biaya dari kalian ya kan tapi Youtube-nya memberi kami gaji nah setelah itu dia masuk TV wah heboh kali dulu kan terkenal sekali jadi setiap dia KKR wah ada Pak Gilbert bukan Tuhan yang dicari Pak Gilbert ya saya enggak tahu apakah dia dibayar apa tidak tapi kemarin kesaksian saudara kita yang dari Kalimantan bilang apa ngeri bayarannya katanya fasilitas yang diminta pun ngeri ya nah oke lupakanlah itu sekarang kita maju lagi dah setelah dia gagal di TV enggak laku lagi kan lama-lama orang Filip Mantopa datang kalah dia dah Fariaji juga masuk TV kalah dia akhirnya lari ke Youtube sekarang kawan memang intinya saya harus terkenal bukan memberitakan permantuan kalian kalian dikicu-kicu itu sebenarnya lo kok bisa demikian kau lihat aja sekarang apa sekarang siapa yang berdusta Joshua Tewu atau Gilbert Lumodong kalau saya petinggi GBI panggil dua-duanya hadapkan hadap hadapan ya klarifikasi berduanya tanya apakah kamu membuat kredo sendiri iya atau tidak ternyata iya karena itu sudah ada tertulis tanya apa benar ini mengajar apologik di tempatmu bukan satu satu jamaah satu apa aja tapi sampai lima katanya kan lima sesi jawab ya atau tidak kan gampang tinggal panggil muridnya kok hadirkan siapa yang berbohong pecat selesai loh kok dipecat sang lebater ini tataran-tataran pendeta penjaga-jaga kuil iya kan jangan nanti sampai pendeta ini mencemarkan pendeta-pendeta lain pendeta pembohong katanya demi menjaga harga dirinya dia rela berbohong dia rela berdusta pecat saja apa sih ketergantungan kalian sama Gilbert karena dia punya jemaah besar kayak kata leher teologi iya kan karena punya ini besar setoran perpuluhan ke pusat kan harus di setor itu kan kalau setoranmu satu juta kau ditendang langsung nyakin aku tendang buat-buat kredo kau ditendang kau langsung gak berbentuk dilantik pun tidak tapi coba satu orang kau banyak-banyak perpuluhan itu geng ya kan dan tadi juga ada di situ bekas pernah kerja di apa pusatnya GBI dia bilang memang di situ banyak pengusaha nah inilah saya bilang betapa gampangnya sekarang orang buka gereja sehingga arah tujuan firman Tuhan itu tidak jelas dibilang kemakmuran padahal mereka basicnya sudah pengusaha tentu makmur sama dengan di sini saya bilangkan pensiunan dari perusahaan terkenal minyak migas terbesar di Duri punya uang miliaran buka gereja jadi pendeta dia situ gak ada yang bisa menggagungkan hanya dia tiap bulan membayar perpuluhan lah ke pusat membayar papan nama setelah itu dia bos di situ dia penguasa di situ gak suka dia kau diusir itulah fakta yang saya bilang ini kau tak ada ustad-ustad tak ada wong-wong ya jadi mereka mendirikan kerajaan pribadi dengan berlindung dibalik kerajaan Tuhan kan demikian kerajaan pribadi yang mereka buat tidak ada kerajaan Tuhan cuma menutupi kerajaannya itu dengan berlindung dibalik firman Tuhan kerajaan Tuhan kayak tadi siang di tempat layar telur dia dia bilang jangan kau mengapakan pendeta sama dengan menghujat Tuhan eh sejak tahun pendeta sama dengan itu pendeta menjaga kuil tidak ada artinya buang ketong sampai itu di dalam kekristianan tidak dikenal pendeta tapi kalau gembala iya makanya mereka tidak mau memakai gelar gembala seperti di katolik kalau mereka pakai gelar gembala mau tidak mau harus menyangkal diri menjual seluruh hartanya ikut Yesus ikut Yesus bagaimana datang bawa pakaian dan celana pulang bawa pakaian dan celana aku datang telanjang mati telanjang ya kan itu kata Ayu mereka gak sanggup itu kawan gak enak tapi aku membangun kerajaan Tuhan gak bisa makan enak gak bisa beli mobil mewan gak bisa beli jam tangan emas kena enak kawan maka digantilah gelar gembala itu dengan pendeta kalau pendeta mereka bebas mau buat-buat apa aja kalau gembala tidak kawan dia harus mengembalakan domba-dombanya dia tidak boleh memiliki layak lahan pengembalaan karena lahan pengembalaan itu milik Tuhan kalau atau milik sinodela karena wakilnya Tuhan di dunia ini kan sinodenya kalau mereka kan tidak lahan pengembalaan mirip pribadi jadi dia bukan gembala tetapi dia adalah toke toke kalau orang sekarang bilang toke ku beli tanah ku buka lahan ku buat kandang ku masukkan situ domba-domba kurang saya ambil dari gereja lain kandang lain masukkan ke situ tidak ada yang namanya misi merebut jiwa-jiwa menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada adalah maling domba tetapi mereka selalu mengatakan itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa aneh kan saya sering kritis itu kalian tidak pernah menyelamatkan jiwa tapi maling domba maling kalian semua maling dengan mulut manis kalian dengan hiburan yang kalian sungguhkan dari AKBP pindah HKI pindah semua-semua pindah dan sesama orang itu pun saling pindah-pindah jadi misinya mana gak ada kalaupun ada kayak di tempat kami karena mayoritasnya memang orang-orang Batak lah Kristen itu ada orang Jawa yang lain-lainnya itulah saling menarik kawan kalau di Jawa betul banyak orang dari Muslim masuk ke Kristen memang ada yang seperti itu kawan yang paling cepat menarik itu adalah gereja lokal contohnya apa misalnya GKJ gereja Kristen Jawa maka orang-orang Jawa itu gampang dia tarik ke situ ya nah jadi kawan-kawan apa yang kalian tonton kita lihat sekarang ini satu tontonan yang menarik ya kalau GBI berani dua-duanya dipanggil hadapkan biar umat biar masyarakat bisa melihat jiwa besar dan keberanian GBI anda kata saya pengurusnya itu saya panggil dua-duanya suruh kelari pakasi hadapan rekod siapa yang berbob langsung pecah di tempat kalau Jawa Sotew udah aman dia mengundurkan diri Satria dia meniru budaya-budaya Jepang budaya dari Amerika salah mundur masih kena fitnam mundur budaya di kita oh kan belum terbukti kawan begini begono begini begono begini begono kan gitu ya jadi apa kawan yang mau kalian cari di dunia ini jangan sampai orang top itu yang dulu dihormati sekali di televisi dihormati sekali di mimbar-mimbar KKR segala macam untuk mendatangkan dia pun sebegitu susahnya jangan jadi sampai pembohong buktikan saya dengar dari pak Esro dia mulai dipanggil dan ada satu orang kawan juga dia orang GBI dan sudah mengulas video itu dan dia melaporkan itu juga ke GBI mengenai doktrinnya si Gilbert Lomondong gak ada beda katanya dengan punya Joshua Tehu sehingga dipanggil ya kan cuman lihat perlakuannya apakah sama apakah beda ya ada perlakuan-perlakuan ini kawan dibuat berbeda mengingat apa banyaknya orang pengikut dia banyaknya setoran kan perpuluhan setoran itu setiap itu kan 10% juga disetor ke pusat sayang kalau sampai dia pindah ke sinode lain kan demikian jemaah juga berkurang karena ingat ya kawannya dia pemilik lahan pengembalaan dia hanya minjam merek kalau dia gak suka pindah dia kawan ganti merek ya kan gak rumit tinggal ganti merek pindah makanya itu yang mungkin pertimbangan jangan sampai pindah merek semua nantikan dia orang besar ya kawan-kawannya nah kawan-kawan sekarang saya buka wah roomnya tadi sudah saya buat kok hilang sementangnya tadi sudah saya buka roomnya nah ini roomnya saya mau ngajak kalian apa diskusi kalian mau mengatakan apa yang saya katakan ini benar atau salah juga silahkan karena bukan ini bukan kesaksian saya tapi Joshua Tew langsung bicara bahkan dibilangnya Gilbert pun mau membuka sinode untung gak dibolehkan pemerintah kan gak bisa lagi anda kata bisa dibukanya dia lah Tuhan disitu dia pengurus dia yang berkuasa penuh anda kata dia pemilik sinode sama dengan yang lain-lainnya GAP GBI eh apa GSJA segala macam siapa yang pembuka dia lah disitu pionernya ya tapi untunglah tidak diberikan orang negara lagi oke aduh silahkan aduh miknya dilupkan aduh langsung aduh shalom bang ya silahkan langsung eh saya sangat sedih juga bang melihat kondisi hamba-hamba Tuhan seperti ini saya setuju dengan abang tadi itu sudah benar ya dan kita dan saya sendiri sebagai jemaat biasa yang duduk paling belakang di gereja sangat sedih ini hamba-hamba Tuhan saya sih tidak menghakimi bang Rudy tapi memang mohon koreksi juga kepada hamba-hamba Tuhan hidupnya terlalu mewah dan terlalu mobil Alphard lah mercy terbaru BMW jam tangan harga 75 juta sementara ada jemaat yang hanya makan nasi kuning aja susah gitu ya dan ini adalah layar Bapak ini dan channel Pak Rudy ini adalah penimbang di dalam pengiringan kita akan Tuhan jadi tidak ada apa namanya tujuan atau goalsnya Pak Rudy dan apologot yang lain sebagai penimbang bahwa pengiringan kita akan Tuhan semoga saja apa yang terjadi di dalam kasus ini tetap kita berpegang teguh yang kedua Pak Rudy singkat aja kalau saya lihat di dalam kredonya GBI Pak GL itu adalah satu pribadi tapi tiga manifestasi ya tapi jelas di dalam ajaran Trinitas Triniti atau Tritunggal itu tiga pribadi satu hakikat Allah yang Esa Bapak di dalam Yesus oleh Roh Kudus itu jelas jadi gereja dari abad pertama sampai sekarang tahun 2000 itu adalah sudah final dan mengikat jadi Tritunggal itu bukan doktrin tapi ajaran yang tertulis dan tertera di dalam Alkitab itu sendiri secara harafiah secara apa namanya bukan tertulis Tritunggal gitu ya tapi memang itu ajaran memang benar-benar sisi Alkitab dan itu sudah mengikat dan itu sudah final itu doktrin itu adalah fundamental itu adalah fondasi dasar iman Kristen iman Rasuli gereja ortodoks gereja katolik gereja reform gereja karismatik pentakostas sejak 2000 tahun sudah menganut ajaran ini jadi jangan ada kucuk-kucuk datang di tahun 2000 ini anda membuat kredo sendiri loh berarti iman Kristen selama 2000 tahun salah dong ya ini adalah ajaran bapak-bapak gereja jadi saya setuju apa yang Pak Sang Debat tersampaikan tadi bapak sebagai penimbang supaya bapak-bapak rohani kita itu bisa mengoreksi diri benar-benar jangan salah ucap belajar dulu di rumah belajar dulu sebelum naik mimbar ya jangan salah salah menyampaikan karena sekarang gereja Tuhan itu sudah sangat-sangat diperlengkapi oleh Tuhan di dalam pengiringan kita akan Tuhan oleh sebab itu tolong ya bapak-bapak gereja dan semua bapak-bapak rohani pendeta semuanya atau gembala yang bapak-bapak disampaikan tadi benar-benar mengajarkan kebenaran Tuhan itu saya katakan sekali lagi yang terakhir Trinitas Triniti atau Tritunggal tiga pribadi ya satu hakikat itu sudah final itu tidak boleh diganggu-gugat final dan mengikat di dalam ajaran Kristen Kristen apapun dia kecuali saksi Yehova ya jangan melenceng ke kiri dan ke kanan saya sebagai generasi muda harus menjaga ajaran ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua terima kasih Pak Rudi Tuhan memberkati terima kasih Pak Ado itu masukan yang bagus ya Pak Ado mohon di lift aja karena penuh ya ruang masukan yang bagus itu kawannya nah kenapa dia bilang dia pakai Alphard makanya Yesus mengatakan jual seluruh hartamu mulai hari ini jemaat datangi gembala kalian yang kaya-kaya itu bilang jual seluruh hartamu itu perintah kita itu bukan membabi buta kami membiayai hidupmu jual seluruh hartamu kan itu kata Rasul Paulus tidak salah dia makan dari pelayanan jemaat yang memberi dia makan mereka menginjil dikasih makan ingat tidak kisah 70 murid Yesus diperintahkan Yesus pergi tinggal bawa baju aja kemana dia menginjil dikasih makan oleh rakyat situ wasyarakat setempat nah jemaat memberi dia makan apa enggak bisa jangan berlebihan jual seluruh hartamu itu perintah Yesus kalau gembalanya tidak gembala yang benar maka jemaatnya pun jemaat yang tidak benar loh Yesus kan mengatakan akulah gembala yang baik sehingga seluruh orang Kristen berkiblat kepada Yesus sekarang gembala kita mewah-mewah misalnya suruh jual hartanya Pak jual hartamu kami membiayamu tiap bulan makan apa kebutuhanmu mobil-mobil yaudah mobil yang biasa jenisnya aja Pak sepeda motor tidak usah mobil jenisnya kan sudah bisa Pak kemana-mana anak sekolah kami biayai Pak selesai sekarang untuk apa numpuk harta dibawa ke surga tidak dia hanya untuk anak cucunya dia takut hidup anak cucunya yang tidak makan kayak mana bulu sekarang ya rekening ada situ kuliah kayak anaknya itu sudah dimasuk-masukkan situ di channelnya itu kan dan dibagi duanya anaknya mengelola channel yang lain dia memang bagi itulah kuliah tak ada itu uang-uang di otak-otak orang ini semua kotor nah ini AS kuncor hati-hati ucapanmu bang bisa dipukul Tuhan Tuhan mana yang memukul Tuhan yang saya sembah Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih ampuni musuhmu doakan tidak pernah bilang ajar tak ada itu kamu kira Tuhan Yesus itu tukang pukulnya Gilbert Lumondong tidak setiap ambat Tuhan itu tak ada yang sempurna benar pasti ada kekurangan dan kelebihannya benar ingat itu kuingat kalau dia penipu pecat agar dia tidak mencemari mengkotori GBI masa pendeta besar gak berani berjiwa kesatria masa si apa JT berani Josua Tewu sampai di fitnah Josua Tewu recehan katakan fitnah-fitnah dunia maya begini pokok enggak kawan kalau berani hadapi panggil dua-duanya face to face ya kan nah sekarang masuk Abi Abi silakan Abi Abi hidupkan micnya Abi hidupkan ya halo hidupkan Bi silakan salam salam bang Rudy salam Bi ya bang saya pertama saya bersyukur kita umat-umat Kristus itu kritis bang itu bisa kita kritisi jelas ya bang suara saya bang jelas baru jelas tadi kayak silakan itu positifnya itu positif yang saya lihat yang bang ya akhir-akhir ini di media sosial di Youtube bang ya tapi ada satu hal juga yang saya prihatin bang kita tuh sekarang sangat pintar menghakimin bang nah padahal harusnya yang kita tunjukkan itu adalah Kristus bang bukan diri kita masing-masing ingin menonjol kalau ada salah kalau ada salah kita biarkan begitu kalau ada kesalahan terus gimana coba diberi pencerahan nah itu kan ada ada ayat yang saya gak hafal ayat banget dimananya tapi ada apabila kita apabila kita yang lebih rohani kita melihat ada kesalahan pada saudara kita kita harus menegur mereka dengan lemah lembut dan hormat bang tanpa kita melukai harga diri mereka nah itu adalah ajaran diri ya sebentar itu kasusnya sebentar itu kasusnya misalnya nih aku di lingkunganku ada yang salah aku tegur tapi kalau sudah masuk dunia nyata jangan kau tegur berdua orang lain tak dengar sehingga dia merasa benar orang lain salah ini kan sudah masuk dalam publik jadi kita harus menegur secara publik tapi begini bang ya oke kita bisa ngomong secara publik kalau gak bisa secara pribadi tapi mungkin tetap dengan cara yang penuh kerenah hatian kelemah lembutan karena saya ingat bang itu di Galatia 8 ayat 1 kalau gak salah itu bang sebentar supaya kita sendiri tidak terjurumus bang ketika Yesus menegur orang hai ular beluda menurutmu itu lemah lembut apa kasar itu mungkin beda bang posisi pada saat itu saya gak tau ya kalau ini kan kita akan ketemu orang-orang sama dengan Rasul Paulus ketika menegur Petrus saya 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 ambil abang saya coba ambil satu contoh yang oh ya boleh silahkan saya bicara yang kekinian nih bang kasusnya nih bang yang kasus Pak Joshua Tewo ya jadi pada saat Pak Joshua pada saat Pak Joshua Tewo online sama tanpa lagi bang saya ngikutin tuh bang sebenarnya Joshua Tewo tidak menolak tentang alat tritunggal bang dia hanya menolak istilah tritunggal dia mengakuin Bapak dia mengakuin Putra Rokudus gitu bang jadi tapi saya gak tau kenapa di media sosial di Youtube kok pada menghakimin dia menolak tritunggal saya tahu dia menolak istilahnya bang dia tidak menolak Bapak kamu tidak nonton seluruhnya bahkan dia bilang baptis harus dalam nama Yesus pergilah jadikan seluruh bangsa buhridku baptislah dalam nama Bapak anak dan Rokudus katanya itu salah kamu gak nonton maka kamu mengatakan orang menghakimi yang menghakimi itu justru kamu bro nah tidak menonton tuntas tetapi mengatakan orang menghakimi dia maka dia mengatakan tidak pernah orang di baptis di dalam nama Bapak anak dan Rokudus yang ada dalam nama Yesus dibukanya ala ayat-ayat itu enggak 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 kok enggak begitu semua orang kalau yang saya tangkap kalau yang rekamannya masih ada rekamannya masih ada ya rekamannya masih ada nanti kamu tonton dulu di tampar lagi makanya 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 abang-abang boleh putar gini nah kalau saya solusinya gini aja Pak Joshua Tewon masih ada abang halo ya halo ya terus jelas jadi gini saya tidak melihat dia menolak itu bang tapi yang mereka kemarin ada satu hal yang tentang nama Yesus bang mereka itu adalah namanya Tuhan itu apa gitu Tuhan yang kita sembah kalau zaman dulu orang Yahudi itu Yahweh dan mereka gak pernah menyebut Adonai Adonai nah pemahamannya mereka dan saya juga pemahaman saya nih bang sejak Firman jadi manusia bang ya bang Firman jadi manusia Yesus Kristus sebagai manusianya itu di bumi maupun di surga nama Yesus ini berkuasa bang abang melihat hanya dengan menyebut nama Yesus ya bang kita lihat kenyatanya bang nama Yesus berkuasa di bumi dan di surga bukan berarti berkuasa seperti Bapak di surga bro contohnya kalau waktu Yesus di bumi ya di bumilah berkuasakan setelah di surga maka dia bilang mintalah dalam nama aku paham ya bukan berarti berkuasa seperti Bapak bro oke kamu nonton dulu sebentar kamu nonton dulu videonya tanpa ragi dimana mereka ketawa ketawa saya gak membela Joshua Tewi juga tetapi dalam hal pandangan Gilbert saya membela dia karena apa dia langsung berhadapan dengan Gilbert dia langsung mendirikan sekolah apologet tetapi disangkat oleh Gilbert dia hanya sekali aja katanya satu jam dia bilang lima lima sesi saya tiap hari tiap pertemuan oke bro ditonton aja dulu biar nanti enak ngomongnya disitulah waktu itu mereka ketawa ketawa mengenai sampai si tanpa ragi pun mengatakan ya ya harusnya si Petrus ini salah ya katanya akhirnya mereka dua kena strike mentertawai firman Tuhan oke lanjut ya yuri sagala silahkan yuri sagala abi tolong ini di keluar dulu ya karena sudah pull abi sagala silahkan yuri yuri sagala halo selamat malam bang selamat malam bang selamat malam selamat malam bang lanjut lanjut langsung langsung oke saya mau nanggap kan ada yang katanya Pak Yosua Teo mengatakan baptiskanlah dalam nama aku saya juga nonton kuliahnya apa Inyomanis ya mengatakan baptiskanlah mereka dalam nama aku itu apa nama ya itu kutipan sesat dari apa kata Yosua Bius itu dia yang katanya yang benar itu baptiskanlah dalam nama Bapak Putera Dua Kudus jadi biasanya kan kayaknya Yosua Teo ini kayak apa sih namanya mengatakan memperlesetkan isi Alkitab itu juga saya mengirankan kenapa gereja mudrin sekarang termasuk yang GBI ini sepertinya apa namanya buat kredo sendiri gitu kenapa gak mengacu kredo kredo konsili gereja am kenapa gak itu yang kan ada tujuh konsili itu dari Nikea sampai sampai apa yang abad ke sembilan itu tapi gak itu mereka juga kenapa mereka bikin kredo sendiri akhirnya kan sampai sekarang akhirnya emang dari situ jarang pun jadi aneh-aneh itu saya menanggapin itu bang gitu aja halo yuri oh hilang suaranya iya bang yang itu aja bang oke terima kasih yuri yuri kalau bisa langsung lift ya mantap nah kawan-kawan sekarang masuk si Gema Gema silahkan game micnya di dukungan game salam bang ya langsung salam langsung mengenai masalah Gilbert ini jadi ada dua pengertian mengenai gembala ya ada gembala yang sejati ada gembala upahan gembala yang sejati adalah gembala yang membuat gemuk para jemaat baik secara jasmani maupun rohani tetapi gembala upahan adalah gembala yang hanya datang memeras susu dari para jemaatnya saja untuk mengenyangkan perut gembala upahan tersebut kita mengasihi Gilbert kita mengasihi JT tetapi pada prinsipnya kasih minus hukum sama dengan liar jadi di sisi ini pihak GBI harus mengambil tindakan agar gembala-gembala ini tidak menjadi liar atau bertambah liar karena mereka seenaknya saja memeras susu para jemaat sehingga menggendutkan perut mereka masing-masing bukan jemaat yang dibangun perpuluhan yang mereka terima pun itu bukan hanya untuk gereja dibalik itu ada untuk orang miskin yatim piatu jadi ini sudah salah kaprah ini saya anggap Gilbert ini sudah mulai melenceng jauh dari doktrin sudah melenceng dan ini terbukti saat ini tolonglah untuk para gembala-gembala yang sekarang-sekarang ini mendengar ini kalian kalau kotbah itu hati-hati jangan sembarangan kotbah baca Alkitab 10 kali kotbah 1 kali jangan baca Alkitab 1 kali tapi kotbah 10 kali yang terjadi apa penyesatan mohon maaf saya bukan mereka menyesatkan tapi penyesatan yang terjadi kepada para jemaat jemaat ini jadi saya harap dari pihak GBI bisa mengambil tindakan oke gitu aja gemma lalu suaranya hilang gemma suaranya hilang oke itu pendapat dari si gemma ya bahwa ada dua gembala satu gembala tapi keduanya memiliki kesamaan kawan kalau di dalam GB itu keduanya sama-sama pemilik lahan gembala ya kalau yang upahan itu itu cabang kasihan justru terbalik kawan di dunia nyata yang upahan itu dia buka cabang dimana-mana disuruh dan pergi digaji dia justru tidak memeras daripada apanya itu dombanya justru yang gembala yang tidak upahan pemilik lahan ini ini yang memeras untuk kesenangannya sendiri di tempat kami ini ada dulu pekang baru dia punya mersi ya kan aneh kan mersi terbaru zaman itu bahkan gerejanya bertingkat berapa gak ngerti ya gitu biar jangan direbut orang matinya pun di dekat-dekat situ dibuat di makamnya situ kan ada banyak trik-trik orang kawan itu milik pribadi dia kau tidak bisa merebut dalam bentuk apapun sekalipun kau bosnya sinode ketua umumnya atau apanya gak bisa kau rebut itu karena tanah atas nama dia seluruh haset atas nama dia kau apa hanya peminjamkan nama franchise ditulis nama situ kubayar 10% tiap bulan sama kau sama franchise nya makanan juga gitu kan franchise nya pendidik lembaga pendidikan apa kursus-kursus juga dulu gitu ya 5% biaya biaya management ya kan sama kawanannya itu aja nah franchise franchise ini buka cabang sendiri diambilnya lah para pendeta muda pendeta-pendeta dia PDP PDM eh PDP PDM diambil inilah diupah disuruh pindah-pindah tapi kalau bosnya tidak dia harus di tempat yang paling empuk gak mau dia pindah ke pelosok kawan maka saya bilang waktu saya pernah ke surai pulau penyalai apa serabungnya lupa saya saya lihat ada gereja reok-reok disitu maunya kesinilah disuruh orang-orang ini sekali kan demikian katanya dia besar kuasa punya ini saya pikir dia masuk disitu langsung orang-orang itu ikut sama dia menurut saya karena dia punya kuasa tapi mana maaf dia disitu kawan saya saja kubilang sampai kubilang aku disuruh sindah kamu aku lari aku bilang ya kawan-kawan sekarang masuk Pak Luseng Pak Luseng silakan malam bang malam saya paling setuju dulu itu ada apologet mengatakan saya akan runtuhkan keangkuhan tembok kaum teologi gak tau siapa lupa saya tapi gak prank ini kan saya gak ketawa saya gak ketawa ya lanjut itu kemarin saya ada diskusi dengan teman masalah Trinitas itu kata oh Trinitas sudah tuntas sudah selesai pembahasannya oh belum ya pembahasannya selesai tapi sosialisasinya ke jemaat belum selesai loh kok bisa katanya iya itu teman menadu teman menadu mungkin pendukunya Gilbert saya bilang begini ya begini saja menadu kan mayoritas coba besok ke pasar menadu tanya kamu Kristen gak ketemu orang kamu Kristen pasti banyak ngomong Kristen dari seratus orang itu tanya pokoknya satu-satu tanya kamu ngerti Trinitas dari seratus orang itu paling yang ngerti Trinitas cuma satu tapi besoknya lagi ke pasar lagi tanya lagi kamu Kristen kamu ngerti perpuluhan oh dari seratus orang saya semua melakukan perpuluhan itu aja bang terima kasih selamat malam jaga kesehatan oke terima kasih Pak Luseng mohon langsung di lift ya rumahnya penuh itu pendapat kocak dari Pak Luseng dan yang kalau dibilang siapa yang mengatakan itu saya saya akan meruntukkan tembok keangkuan para kaum celok itu ya dan memang saya harus jadi penyeimbang kalian boleh marah sama saya silahkan tapi orang seperti saya masih diperlukan bahkan ada dulu pendeta bilang di sini orang sepertimu ini masih diperlukan katanya inilah untuk mengkritisi kami agar kami tidak lari ke kiri lari ke kanan tapi jangan keras-keras ya itu juga geng oke Paul Seng karena penuh saya itukan dulu ya triple koaski silahkan koaski selamat malam bang selamat selamat hari minggu selamat silahkan jadi judulnya ini memang bang agak ngeri-ngeri sedap ini jadi kalau kita lihat banyak karena banyak penggemar ke penggemar si GL ini aja pasti banyak kebakaran jenggo pasti karena mereka udah merasa nyaman dan terlena selama ini yang mereka jalan memang agak berat di satu sisi disuguhkan tentang firman Tuhan di sisi lain ya seperti yang abang penilainya itu sangat dalam segali menurut aku untuk mempunyai itu semua benar dan banyak sekali saya tahu bahwa pemilik-pemilik gereja itu memang gembalanya pendeta-pendetanya itu mulai dari dia mendirikan sampai punya cucu dia tetap disitu pendetanya sampai mati sampai mati turun ke istrinya menantunya atau anaknya keluarganya disinilah mereka dia benar juga kalau saya lihat kritikan-kritikan ini memang banyak orang akan jengkel tentang kritikannya padahal walaupun mereka jengkel melampias keamarahnya mereka karena mereka terima pemikirannya mereka begini Rudy ini ingin membuat mengganggu-ganggu gereja merusak-rusak gereja kecil segalilah mereka berpikir untuk merusak-rusak gereja mengganggu-ganggu Kristen kecil segala lebih pikir mereka untuk mecap bela Kristen enggak tahu kan gitu bang ya di uji iman sejauh mana iman itu apa gara-gara ini langsung menunggu-ganggu cengeng cengeng saya setuju dengan yang abang buat begini biar kita memang semakin kritis mereka ada saya yakin sekali bang banyak tidak setuju dengan ajak pembahasan demikian karena mereka malu malu dengan umat insya lebih bang iya kok bisa kita salah-saham kita bertengkar itu rata-rata alatan mereka satu kalau bisa ada yang salah dikritiklah pelan-pelan begini asyik puluhan tahun itu dibiarkan jadi biarlah biarlah dengan keadaan begini bang saya senang karena ini adalah membuktikan bahwa orang Kristen itu sangat kritis-kritis bahkan kepada tentanya itu biarlah iri umat Bimzal 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 betul kami ini kebanggaan kita seorang Kristen iyalah itulah enaknya umat Kristen ini biar mereka iri mungkin begini mereka dilema memang disini sama mereka dilema apakah gini bang apakah ini pertanyaan untuk kita mungkin termasuk juga untuk abang apakah apabila jemaat itu tidak ada yang mengkritik dan selalu mengikuti apa yang sudah terjadi selekian tahun ini bertahun-tahun sudah terjadi apakah jemaat ini berdosa atau bersalah bagaimana abang ceritanya ini kalau kita mengetahui sebuah dosa atau sebuah kesalahan terus kita membiarkannya itu menjadi dosa bagi kita juga yang terjadi adalah orang ini mulutnya manis jangan menegur seperti ini tegurlah empat mata telepon eh bung ini sudah terjadi puluhan tahun lalu ini sudah berjadi berulang-ulang apakah kau menegur pendetamu buktinya tidak karena sampai sekarang dia melakukan hal itu kan begitu itu 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 terbuka ini semua biar tidak ada ibaratnya teman-temannya Kristen ini teman-teman kita jangan hakim bersembunyi jangan menghakimi jangan begini terlalu banyak sekali makanya saya hati-hati sekali jangan menjadi sesuatu hal yang menjadi batusan saya pribadi soalnya yang saya kritik yang kita kritik ini pendetan pendetan nomor dua itu 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 terima kasih terima kasih masukannya tapi tidak usah takut dia kan belum naik surga yang naik turun surga saja kita kritisi apalagi yang tidak pernah naik ke surga pendeta maksudnya turun naik surga katanya nah kawan-kawan inilah selalu senjata-senjata orang-orang munafikun ini pertama jangan kau menghakimi katanya kedua tegurlah empat mata kalau salah ketiga itu wakil Tuhan nanti kau ditempeling Tuhan begitu-begitulah kawan buktinya dia jemaat saja sudah berapa puluh tahun tidak ada kuliah perubahan artinya dia pun tidak menegur atau dia menegur tidak didengar itu yang pertama yang kedua kejadian ini sudah sempat dipublikasikan keumum ya maka kalau kita tegur dua empat mata gak ada yang tahu jadi dia bebas merdeka gak ada yang mengapa gak ada yang tahu tapi kalau saya langsung mengatakan begini banyak orang tahu sehingga apa saya tahu antek-anteknya pasti ada menonton ini dan menyampaikan dan moga-moga dia menerima dan mau merubah diri kalau dia gembala kalau dia pendeta ya pindah ke kuil-kuil disitu ada dewa-dewa layani disitu harus jadi gembala banyak pendeta ini tidak memiliki banyak pendeta maksudnya tidak memiliki sifat gembala ini yang saya sesalkan kalau dia kaya sekali jual hartamu kata Yesus berani gak menjual jual tinggal baju di apa kasih secukupnya untuk anak sekolah jemaat membiayai sekolahnya membiayai makan orang itu jemaat ambil secukupnya seperti doa Bapak kami itulah sebabnya maafin ya saya sering di GBI dulu berapa tahun saya di GBI doa Bapak kami itu sudah tidak boleh dikatakan tidak pernah kedengaran itulah sebabnya para gembala ini alergi mendoakan itu kalau dia doakan itu tersadar dia tiap minggu tiap minggu kalau dia doakan itu tiap hari tersadar dia tiap hari berilah kami makanan kami yang secukupnya ini tidak berilah kami rejeki yang berlimpah katanya aduh aduh entah siapa yang mengajari orang itu maka saya katakan kau pengikut Yesus atau pengikut Daud disini saya bilang itu sama pendeta iya kan jujur jujur saja kau pengikut Yesus atau pengikut Jaud atau pengikut Salomo yang harus kaya mewah segala macam bung kita pengikut Yesus maka Yesus mengajarkan doa Bapak yang di sorga berilah kami makanan kami yang secukupnya kalau berkelimpahan bagaimana kata Yesus di tempatmu ada orang miskin beri jual selebihnya itu bagikanlah kepada orang miskin kalau dia makan dari uang jemaat dia tak akan pernah kelebihan kenapa akan dikembalikannya ke jemaat untuk membangun jemaat diambilnya secukupnya terus kalau sumbangan dari orang lain termasuk sumbangan dia hanya ambil secukupnya kembalikan kepada jemaat semua secukupnya apa makan sehari 3 kilo dia hebat kali itu kan beras 3 kilo babi 1 ekor hebat kali itu kan 1 hari 1 ekor atau ayam 5 ekor cukup dia makan sampai buta ngomok-mok si boli si bok-mok botang-potang ya kan di tempat kami lagunya itu si boli si bok-mok botang-potang artinya apa saya tidak bisa ketawa kalau tidak ada genjala biasanya tidak ada genjala disini ya artinya iblis itu gemuk botang-botang itu besar-besar itulah orang disini kawan ya oke triple kuaski karena roomnya penuh maaf ya saya kick dulu kawan-kawan yang sudah masuk langsung di lift ya biar masuk yang lain oke belsasar silahkan belsasar halo salam selamat malam bang Rudy salam selamat malam belsasar langsung gas ini judulnya bombastis ini ya jadi saya harus bombastis bomb baru harus merangkai ini silahkan gini bang jadi kalau kita boleh share ini di galatia 2 ayatnya langsung ke ayat ini aja ayat ke mana ya 13-14 lah intinya ceritanya disitu tunggu 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 iyalah karena dirimu bilang kita share oh ya nanti orang sebentar ya galatia 2 ayat 13 aja bang 13-14 oke nanti kalau mau ikuti ceritanya dari awal boleh dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka Barnabas juga berarti ini kalau boleh kusinopsiskan sedikit jadi memang kita harus hati-hati ya kalau bicara tentang hamba Tuhan karena dia kan mengabdikan dirinya dengan tulus ya dengan penuh kepada Tuhan cuman gini jangan anti juga karena Petrus sendiri pun ya kan ketua kelas para rasul nah itu ditentang sama Paulus karena berlaku munafik nanti bisa diikuti di awal itu tadi di awal nas itu ya jadi gimana awalnya dia makan bareng-bareng sama orang yang gak bersunat gitu kan sama Paulus juga giliran datang rombongan orang Yahudi yang lain yang bersunat dia mundur-mundur mundur karena malu ya itulah kalau memang dia salah kalau memang dia munafik ya ditegur juga sama Paulus kan gitu nah yang kedua masuk ke ini kebetulan ayat kotbah tadi pagi ya waktu di gereja matius 16 ayat 20 24 nah ini Petrus lagi ini apanya korbannya Petrus lagi ini matius 16 16 ayat 23 24 23 24 oke aku bacakannya maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus enyalah engkau iblis engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan alam melengkau apa yang dipikirkan manusia lalu Yesus berkata kepada murid-murid setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri memikul salib dan mengikut aku nah gitu jadi kalau memang betul hamba Tuhan itu seperti di ayat 24 dia memang sudah memikul salibnya hanya dia dan Tuhan yang tahu kalau dia ternyata seperti Ayub sudah pernah mengalami pencobaan sudah pernah dimiskinkan ibaratnya tapi masih tetap percaya masih melayani terus diberi berkat berlebih siapa yang tahu tinggal kita lihat aja jemaat di sekitarnya kalau memang orang-orang di sekitarnya yang mempunyai kebutuhan sudah dipenuhi ya tidak ada salahnya kalau memang dia menjadi saluran berkat untuk sesamanya tinggal jemaatnya sendiri yang bisa menilai kan sekarang zaman sudah terbuka kan jemaat sudah pintar-pintar harusnya sekarang logikanya tadi ada penelpon atau siapa tadi yang bilang jangan mau sampai hamba Tuhan itu memeras susu jemaatnya nah sekarang kita juga harus pintar jemaat juga jangan diperas susunya oleh hamba Tuhannya toh itu kan kita yang memberi kalau ada pun iuran gereja ya pasti ya sewajarnya sih setahu saya tapi kalau yang mencekik yang sampai minta banyak-banyak mungkin lewat doktrin perpuluhan atau apapun itu ya harusnya jemaatnya yang pintar-pintar memilih memilah ya kan apa betul seperti ini apa hanya di gereja kami apa hanya hamba Tuhan yang ini kan bisa dibandingkan gitu jadi selain hamba Tuhan yang perlu kita kritik jemaatnya juga jangan mau dibodoh-bodohin nah gitu aja kalau untuk yang ini bang sama satu lagi bang mau nanggapin yang penelpon tadi malam oh malam-malam iya iya itu namanya si Ronata itu siapa ya soalnya kan aku kemarin nelponnya awal ya jadi kurang seru enaknya yang nelpon belakangan ini iya iya aku denger Ronata itu bilang gini waktu itu agak panjang ngomong sama bang cuma ada kalimatnya gini itulah bang gak enaknya jadi orang Kristen di Indonesia ini minoritas kita gak bisa ngomong sembarangan itu kalau salah kalimatnya oh udah masuk iya aku kurang setuju nah disinilah mau kubocorkan dulu bro sebentar bro Pak Joshua Tewu udah masuk nih oh siap-siap masukkan bang izin ya aku keluar aku keluar ya oke terima kasih ya kawan-kawan Pak Joshua Tewu sudah hadir jadi kita kasih dulu kesempatan Pak Joshua Tewu masuk nah ini beliau sudah datang salam pak salam mbak saya dikasih tahu sama anak-anak itu lagi sang debat terus lagi bahas apa mau diberi klarifikasi nanti terbangun semacam opini bahwa saya itu pembohong memang pencatut nama beliau yang hebat itu dan harus beri klarifikasi gitu jadi semata-mata saya datang ini saya masuk dan terima kasih diberi ruang ya sang debat terus untuk saya menjelaskan apa adanya ya gitu loh jadi apa yang apa yang dikatakan Pak Gilbert dalam rekaman suara tanpa video gambar boleh dikata 90% itu bohong ya saya juga saya juga agak gak enak bicaranya gitu loh karena saya dulu pernah begitu akrab sama-sama dalam pelayanan kami sampai jam-jam 3 pagi duduk sama-sama minum kopi untuk bahas siapa yang harus jadi dirjen bersama misalkan ya ini contoh saja sampai begitu lupa persahabatan kami terus kami disuruh buka apa ini sekolah glow apologetic school saya beliau apa boleh dikata 50-50 saya memang ingin bergabung dulu saya favorit sekali beliau itu pembicara TV yang luar biasa ya terus saya katakan sama video saya ini favorit saya fans anda pak tapi dia juga begitu lihat youtube-youtube saya berdebat dengan muhalaf-muhalaf dengan islam-islam rupanya dia nge-fans juga sama saya lalu dia ajak oke kita nama ya akhirnya sampai minta saya buka glow apologetic school untuk bantu memperlengkapi teman-teman pendeta hamba-hamba Tuhan di dalam glow lingkup glow di seluruh Indonesia supaya juga bisalah melakukan pembelaan iman di tempat mereka mengembalakan jemaatnya wah suatu kehormatan dengan senang hati rumusan-rumusan semua sampai kesepakatan nama glow apologetic school gas jadi supaya itu juga bisa ngegas begitu lajunya percepatan pertumbuhan glow maksudnya dulu gitu itu sampai latar belakangnya gitu dan materi modul dari pelatihan apologetic itu itu saya rancang semua materinya semuanya saya rancang ya termasuk sistemnya bagaimana dan itu bukan 8 kali pertemuan itu kurang lebih 15 kali pertemuan dan saya 80% pengajar utama di dalamnya toh kalau ada yang masuk juga itu rekomendasi saya seperti Pak Saifudin Ibrahim Salom dan yang lain-lain saya yang minta masuk karena tidak boleh ada yang lain-lain kecuali termasuk Pak Gilbert cuma Pak Gilbert berjanji akan ngajar tapi tidak mengajar tapi beliau sendiri yang membuka pembukaan kelas pertama itu glow apologetic school dan juga menutupnya terus ijasa itu bro saya yang tanda tangan dengan Pak Gilbert gitu jadi kalau beliau bilang saya cuma satu sesi dan saya tidak ada hubungannya dengan itu semua aduh saya bukan apa-apa saya kasihan Pak Gilbert kok sampai tega-teganya beliau menghancurkan harga dirinya hanya untuk cari aman di GBI supaya tidak dipecat mungkin karena soal apa yang saya angkat itu ya yang saya angkat itu bukan menghadap bro ya bahwa memang dua kredo itu berbeda bertolak belakang gereja battle Indonesia punya kredo percaya kepada Allah tritunggal yaitu bapak anak dan roh kudus ketiga pribadi yang esah sementara Gilbert percaya Allah yang tunggal dalam manifestasi bapak anak dan roh kudus dan dibahas oleh layar teologi bahwa ternyata manifestasi itu merupakan simbol atau perlambang bahkan bukan pribadi sama sekali bukan manifestasi kalau saya punya konsep justru agak berbeda tapi saya baru dengar juga tapi sebenarnya dulu kami berbicara sama makanya kami cocok istilahnya begitu untuk melakukan reformasi dari dalam gitu ini contoh ya jadi itu klausul kedua supaya jangan jangan lain gak tau ya dan yang ketiga itu bahwa kalau gereja battle Indonesia berbicara percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal bla 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 tapi Gilbert bahasanya di credonya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang kesa itu dua klausul yang menegaskan bahwa Gilbert gak percaya bahwa Allah itu tiga pribadi saya sungguh terkejut jujur ini bukan di dramatisasi atau apa saya terkejut dan agak shock sedikit ketika dengar aduh kok kawan ini jadi begini jadi anjlok sekali kok gara-gara mau mengamankan diri takut berangkali dicopot ketua satunya atau ketua ideologinya dan sebagainya terus mempertahankan diri dan rela menyangkali imannya rela menyangkali keyakinannya kepercayaannya yang dia sudah terakan di warta jemaatnya dalam credo glow saya pikir terus bagaimana kawan-kawan yang dipimpin di bawahnya kalau pemimpin seperti ini saya bukan bilang apa saya jujur kalau sebenarnya dia tidak bicara apa-apa tentang saya saya diam saya gak pernah mau ini ganggu tapi kalau dia begini caranya aduh saya harus bela diri tanda kutip ya bro bela diri bahwa apa yang dikosipkan kepada saya itu gak benar bahwa penggabungan saya gak jelas saya gak tau dari dunia antabranta mana alamak saya bilang saya ini masa diterima di sinodo yang begitu besar ya saya suami istri bukan saya sendiri saya suami istri diterima sebagai pendeta penuh di sana dan seterusnya dan kami menggembalakan sidang jemaat di sini itu sebelum gabung sama kutu jadi saya independen lalu kemudian melihat Pak Gilbert kita oke join sama-sama dan seterusnya jadi Sang Debaters bahwa ini perlu dikasih tau saja bahwa aduh kami saya jujur agak sedikit ini ya kalau ditanya kenapa berpisah sama Glow dulu karena ada juga yang bertanya gak simpang siu seolah-olah saya dipecat oleh Glow enggak saya jujur sudah menarik diri bahwa ya mohon maaf ini juga masalah integrasi masa integritas karena saya bergabung saya cabang independen bukan cabang melekat independen artinya saya mengurus gereja saya sendiri tanpa satu peser pun pembiayaan dari Glow Pusat ini contoh kami membangun sendiri cuma kemitraan saja untuk sama-sama berjuang itu contoh ya Pak nah yang saya maksud kita berkali-kali undang untuk datang alangkah indahnya kalau pemimpin kami biarpun gereja kami kecil gak sebesar dia datanglah kalau di Jakob apalagi sudah mengatakan iya akan datang bahkan anak-anak buahnya juga kadang-kadang aduh tapi ya sudah lah itu yang saya mau katakan dari sejak itulah saya bilang ya sudah lah kayaknya gak cocok kita terlalu jauh dan memang apa ada sedikit persoalan pribadi yang dia juga agak tidak suka sama saya lagi ketika saya tidak sengaja juga sebenarnya mengomentari ketika dengan Pak Estrasoru dan Muriwali mereka bertiga di Youtube pernah bahas masalah Steven Tong iya iya betul-betul dan dia agak tersudut lalu di sisi lain saya pernah dibahas tentang apa ya terus orang bertanya saya bilang ya kayaknya dia ambigu itu pendeta ambigu yang gak gak punya pendirian karena masa sih sudah jelas-jelas videonya terbuka mengkritisi Pak Steven Tong begitu dikroyokin sama Estrasoru dengan Muriwali takut lalu kemudian bela diri dan seterusnya disitu saya gak respect ya kenapa mesti takut sama mereka berdua Estrasoru sama Muriwali dan sekarang mereka merangkul Pak Gilbert terangkul Estrasoru teleponin khusus dengan bermesraan telepon khusus dengan Muriwali untuk mendiskreditkan saya mengkriminalisasi saya saya bilang ampun padahal Estrasoru Muriwali dan grup reform yang lain itu pembenci karismatik banget anti-karismatik yang menghina karismatik habis-habis dan sekarang dia rangkul hanya untuk mengamankan posisinya menjadikan Estrasoru dan Muriwali yang lain-lain yang lain-lain ya itu untuk menyerang saya untuk mempertanyakan saya punya eksistensi dan sebagainya aduh saya bilang bagaimana kawan ini bisa sampai anjok begini karakternya moralnya begini rupa saya juga gak bisa ngerti saya cuma bilang ampuni saja Tuhan saya jujur saya berdoa khusus ampuni ampuni Pak Gilbert Tuhan Yesus karena dia sudah memfitnah saya habis-habisan tapi saya ya sudahlah Tuhan hakim saya saya sudah bilang Pak Sang Debaters dan teman-teman yang lain Tuhan hakim saya kalau saya bohong saya gak pernah berbohong dalam hal ini dan itu sebabnya supaya ini clear terserah Pak Gilbert mau somasi saya mau adukan saya silahkan saya hadapi saya gak takut karena apa yang saya sampaikan itu tidak bohong itu kebenaran ada bukti-buktinya kok saya disini anak-anak saya tim saya yang kerja untuk buat modul segala macam terus saya dibilang hanya satu sesi dan itu juga ya seolah-olah belas kasihan memberi saya kepercayaan untuk oh enggak sama sekali enggak enggak sama sekali enggak jadi itu sebabnya saya mohon maaf saya juga minta maaf sama Pak Gilbert ya artinya mohon maaf Pak Gilbert terpaksa saya buka ini saya sudah gak tahan juga karena Bapak sudah duluan buka beginian jadi padahal saya sebenarnya itu kalau tulis di surat juga itu menyebut nama Anda bukan mencatut saya suka mengatakan ini bukan mencatut menyebut kalau mencatut saya pakai namanya Pak Gilbert tapi tidak benar tapi yang saya sampaikan itu benar maksudnya untuk Pak Gilbert juga menyatakan sikap dong kalau percaya Allah yang tunggal alias Allah yang esat seperti yang saya percayai tidak percaya terhitung sudah saatnya buka aja gitu loh tapi kalau misalkan Pak Gilbert gara-gara persoalan ini lalu kemudian menyatakan salah gitu ya saya tetap setia kepada pengakuan iman GBI ya saya hormati juga sih itu hak orang berubah kok silahkan aja kalau dia misalkan bilang oh saya selama ini salah ternyata saya terpengaruh sama Joshua Tewu sampai saya melakukan rumusan yang salah saya sekarang menyatakan sikap bahwa saya tetap setia saya percaya kepada Allah yang Maha Esa Allah Teritunggal Allah Bapak Allah Anak Allah Roh Kudus tiga pribadi yang satu ya seperti GBI saya hormat silahkan aja saya berbeda dengan Anda toh saya juga sudah keluar dari GBI kok ya tapi tolong saya jangan diceritain buruk Pak Gilbert kemana-mana Bapak ceritain saya sampai ke Batam Bapak ceritain saya sampai kemana-mana Bapak ceritain saya aduh hal-hal yang gak pantas seorang pemimpin besar bicarain anak buahnya dulu seperti itu saya anak buahmu dulu Pak ya saya mitra kerjamu dulu tolonglah jangan kita saling mempersekusi seperti ini janganlah saya minta maaf juga buat teman-teman saya bukan bermaksud melecehkan seorang hamba Tuhan hebat atau pendeta hebat tapi saya memilih diri saya karena saya juga tidak mau dihancurin begitu aja untuk seolah-olah saya ini pendusta penipu pencatut pendompleng saya hanya mendompleng kepada kebesaran tidak sama sekali saya bahkan sudah lumayan orang tahu di Youtube sebelum saya bergabung sama Pak Gilbert jadi itu saja berangkali sang debater Pak izin Pak bisa bertanya oke Pak izin bertanya bisa gimana-gimana kan ini kan ini saya dengar dari Esra Soro katanya Pak Gilbert dalam waktu dekat dipanggil oleh Sinode nah andai kata Bapak dikonfrontasi dengan Pak Gilbert bagaimana Bapak akan datang oh sangat senang siap sekali saya saya tunggu justru itu saya tunggu sekali itu karena ya apa yang saya buka saya gak pernah saya gak pernah lari dari statement saya bro Pak izin Pak kalau ada pendengar yang mau bertanya bisa Pak dua orang aja udah lah cukup ini menjadi klarifikasi saya tinggal nilai aja terserah siapa mau nilai saja silahkan saya ini ada mau tutup ini sebenarnya saya lagi masih apa meeting dengan ini saya lari kesini dulu sebentar dengan pengerja-pengerja saya untuk ini ya untuk berikan lanjutan belum tutup ini bro belum tutup dengan ibadah doa sorry nanti tinggal nilai saja yang mana benar terserah lanjutkan aja Rudi Johanes Hudagalung Shalom terima kasih Pak maaf Pak kalau ada kata-kata yang salah terima kasih Pak oke kawan-kawan itu langsung loh itu asli bukan ecek-ecek merinding aku kawan aku cerita-ceritanya tiba-tiba datang aku gitu orangnya kawan langsung salah tingkah begitu juga kemarin dengan si Esra Soro tiba-tiba teleponnya aku apa yang harus kubilang-kubilang menggigil aku ngangkat telepon kawan iya tapi itulah ya aku tak ada tidak ada benci tidak apa ya kalau mengungkapan pendapat ya kita kan itu enaknya orang Kristen dimerdekakan oleh Yesus beda dengan kawan Simsalabim mereka tidak bisa mengeritik apa itu yang jenggok-jenggok putih itu kau kritik kau dihantamnya ya kawan saya kali lagi saya bilang sama Bapak Joshua Teuma Pak ya aduh saya jadi gak enak kali tiba-tiba masuk merinding kawan aduh oke kawan-kawannya tadi saya sudah bertanya terakhir Pak anda kata Sinodem memanggil untuk dikonfrontasi diklarifikasi apa Bapak siap-siap itu yang saya inginkan wah ini memang betul-betul seorang petar Bapak ini kalau Pak Gilbert kan sudah nyaman dia nanti takut alfartnya tidak bisa di servis dari mana servisnya kan oke kawan-kawannya sekarang saya lagi berpikir-pikir ini ibaratnya tadi masih dikduk hatinya masuk pula Bapak ini aku bilang tadi anggotanya bilang Pak Joshua mau masuk katanya tadi kan aku kira kok namanya lain oke aku bilang kurang-kurang rupanya masuk benaran kawan aku tadi dah gugup ini aduh aku masukkan aku masukkan kalau tidak aku masukkan aku pengecut aku masukkan lah pikirku kan ya kalau dimarah marah aja lah kan gitu kan tapi untuk masukkan tidak marah beliau bro itulah yang nak dibicara sama orang Kristen bro wala aku dah bilang apa kau ketawa dengan si tanpa lagi aku bilang kan aduh bro tidak tahu lagi aku jawab oke kita masukkan Pak Buce kita ulang lagi dari urut dari depannya silahkan Pak Buce ya saya ketawa dulu Pak Rudy silahkan silahkan Pak apa yang ya terima kasih Pak Rudy ya saya juga merasa bangga juga kalau Pak Joshua bisa muncul untuk memberi kalifikasi sehingga ada banyak orang yang mungkin menganggap Pak Rudy mungkin ini sesuatu yang mengada-ngada tetapi paling tidak kebesaran jiwa orang Kristen itu kan bisa terlihat dari Pak Joshua juga nah cuma gini Pak Rudy mengenai apa yang berkembang akhir-akhir ini saya pikir mungkin Matthew 13 ayat 24 sampai ke 30 itu mungkin berbicara mengenai kita ladang Tuhan tentang gandum dan ilalang itu Pak sebentar Pak Matthew 13 ya 24 yang tentang gandum dan ilalang oh cukup bacakan dulu Pak ya boleh Pak Yesus membentangkan suatu perumpamaan Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya hal kerajaan surga itu seumpama hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya oh gitu ya tetapi ini pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya menaburkan benih lalang diantara gandum itu lalu pergi ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir tampaklah juga lalang itu maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepada dan berkata Tuhan bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan dari manakah lalang itu oke sampai setelah ya jadi kalau kalau selama ini kan mungkin kita yang pahami atau di para pendeta kami yang berkotba di gereja adalah kita dengan umat yang lain berada pada satu komunitas atau negara tetapi kalau menurut saya sebenarnya justru apa yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini itu keadaan kita dalam ladang Tuhan sekarang kita sekarang tidak bisa mengendakan mana lalang mana ilalang pengajar-pengajar lalang maupun gandum itu sama-sama cerdas dan kita ya terus-terusan aja saya bangga dengan Pak Joshua tadi tentang kebesaran hati untuk tetap mempertahankan apa yang menjadi kredibilitas dia tetapi saya gak tahu ajarannya itu itu ilalang atau gandum dan saya pikir apa yang Pak Rudi dan teman-teman mengungkapkan akhir-akhir ini untuk katakan mengoreksi saya pikir memberi pencerahan bagi jemaah untuk melihat sebenarnya saya ini ilalang atau gandum jangan-jangan kita ini termasuk ilalang sehingga Tuhan bilang inyalah engkau aku tidak mengenal engkau bukan mereka yang dari luar yang tidak mengenal Tuhan itu yang Tuhan mau tolak tetapi kita yang justru merasa bahwa kita ada dalam ladang ladang Tuhan bersama ini yang mungkin saja Tuhan Yesus akan menolak kita dan para pemimpin yang menumbuhkan benih-benih ilalang itu yang saya pikir mungkin dari buahnya yang tadi Pak Rudi bilang kalau mereka berani ya ikut ajaran Yesus jual itu semua harta bendamu yang sekarang sudah menjadi berhala bagi mereka itu sehingga teman sendiri pun difitnah atau ditolak dengan mentah-mentah berani enggak? nah saya khawatir jangan sampai mereka-mereka ini ilalangnya dan para jemaat ini tidak sadar bahwa kita mengikut pemimpin yang sebenarnya penabur ilalang jadi saya bangga Pak Rudi walaupun mungkin tadi agak merinding Pak Joshua maksud jangan sampai kemarin karena tadi sudah ketawa-ketawa tapi benar Pak harus ada kesempatan dan memang saya pikir ini cirinya kekristenan bahwa kita belajar dan kekristenan itu sebuah pertumbuhan makin hari kita tidak statis tetapi kita bertumbuh dan tidak hanya di gereja saja ada banyak hal yang membuat kita bisa bertumbuh termasuk media sang debaters yang yang saya bilang cukup fenomenal saya selalu membawa-bawa gimana Yudas diselamatkan atau enggak itu kadang-kadang sudah juga menimbulkan sebuah pandangan yang loh ini apa-apaan gitu tapi saya pikir kita akan terus bertumbuh sebagaimana harapan Tuhan kita tidak pernah statis tentang ajaran sekalipun apalagi soal mengoreksi ajaran-ajaran yang menyebabkan jadi saya setuju parudi apa yang parudi laksanakan akhir-akhir ini saya sangat mendukung dan cuma saran saya itu aja supaya jemaat orang Kristen di Indonesia juga belajar jangan sampai kita nanti ditolak oleh karena padahal kita ini hanyalah ilalang kita tidak bisa memberikan buah gandum ternyata karena kita ternyata dipimpin oleh penabur-penabur ilalang saya kira gitu Pak Rudis ya saya enggak tahu Pak Joswanya nonton atau Pak Jepernya nonton tetapi sudah rapat juga memberi anggotanya kan terima oke iya Pak Pak Rudis saya terima kasih banyak itu masukan saya dan penamanya pendapat saya terima kasih Selamat malam aduh kawan saya kalau bahasa kerennya Pak speakless aku olahraga dulu olahraga aduh agak apa ini agak grogi berat aduh biar tarik nafas datang Pak Josw Tewu geng ngeri iya kan aduh enggak tahu lagi aku geng aduh sempat masuk Pak Gilbert aduh tambah keringat tingin aku geng iya kan tadi aku dedak tidur aduh kulit justru benaran aku bilang kan kan nampak itu kalau di stream ini sebelum kita publish itu kan nampak itu geng nampak wajahnya nampak aduh apalah aku aku apa kan nanti enggak ini enggak ini aduh untung dia enggak marah ya geng untung dia gembala namanya sudah PS geng pastor gembala enggak PDT tidak penjaga kuil lagi beliau geng kalau dulu masih penjaga kuil ya kan sekarang dah pastor ya jadi gembala benar-benar kita doakan dia betul-betul menjadi gembala yang baik ya kongkongnya nah ini masalahnya saya tadi sudah bilang sama yang terdahulu kan dalam kasus ini saya bilang saya membela Joshua Tewu jelas saya bilang itu dalam kasus dengan Gilbert ya kenapa Gilbert harus berani ditemukan dengan Pak Joshua Tewu agar tidak ada namanya fitna menfitnah ketemu saja kan mau dipanggil sinode panggil ketemu kalau Gilbert Pak Gilbert itu ada bohongnya ada pecat saja di tempat selesai tidak bisa dibiarkan lagi orang seperti pembohong misalnya misalnya untuk memimpin jemaah tidak kawan tidak bisa langsung pecat di tempat ngapain GBI takut-takut kayak gak banyak aja manusia yang bisa diandalkan lagi oke sekarang kita masuk lagi ke Pak Budi silakan Pak Budi halo ya halo selamat malam malam Pak Budi silakan langsung lanjut oke jadi saya juga bingung nih bang saya tidak bisa apa baik Pak Tewu maupun Pak Lumindum sampai yang benar sampai yang betul benar dan betul itu kan mirip-mirip tapi agak beda nah tapi saya melihatnya bahwa saya setuju apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rudi ini saya yogyanya menjadi apa namanya menjadi sebuah catatan catatan koreksi untuk kita sekalian karena justru ketika kita melakukan kekeliruan saya tidak bilang kesalahan ya ketika kita melakukan kekeliruan maka dampaknya sangat besar menjadi sebuah pembelajaran kepada semua gereja mohon maaf saya tidak kalau untuk persoalan pecat dan tidak itu dikembalikan ke otoritas BBI ya untuk bijaksana melihat persoalan ini tapi bagi saya adalah bahwa persoalan ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita dalam kaitannya dengan bawang subuh kristus sebetulnya kita harus saling mengingatkan saling mengingatkan saling menasihati satu dengan yang lain saling melengkapi sehingga kita semakin bertumbuh dalam iman dan kepercayaan bukan bukan kemudian karena ya sekali lagi saya biasanya dalam pernyataan-pernyataan saya kan diantara kita tidak ada yang pernah jadi sekretaris Tuhan yang memang tahu secara benar apa yang sebetulnya yang diinginkan Tuhan untuk kita ajakan dalam kehidupan kita tetapi yang paling penting adalah kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan saya kira seperti itu jadi persoalan pecat dan lain-lain sebagainya itu dikembalikan ke pihak BBI dan persoalan antara Pak Gilbert dan apa namanya dan Pak YT mohon maaf kalau Pak YT juga dengar artinya dikembalikan karena itu Bapak-Bapak juga apa namanya memberitakan tentang bagaimana itu bisa berkata yang benar di atas benar dan yang salah di atas salah dan biarlah Bapak-Bapak sendiri yang jadi hakim atas Bapak-Bapak terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sudah terbuka di media ataupun di apa namanya di Youtube saya kira itu pikiran saya kurang lebih saya mohon maaf dan tuannya semuanya berkati salam terima kasih Pak Budi langsung di lift Pak ya Ahmad Dodot silahkan Ahmad Assalamualaikum Ahmad Dedat jadi Ahmad Dodot mohon maaf nih saya ngikutin dari pihak luar nih ya dari agama Simsalabim ya menganggapi masalah duel intern pendeta nih besar-besar aduh saya sih ketawa-ketawa aja nih dengerin kayak begini nih kasihan deh loh mestinya kalian masuk agama saya gak ada yang membisniskan sama sekali bisnis hotel bisnis ibadah itu gak ada di agama kami ya ada Pak Ahmad Dodot maaf ya apakah ada sampai bisnis hotel oh di sana di di deket rumah Tuhan kami banyak yang bisnis hotel di sana para pendeta di sana ya disini kan bukan pendeta sebutannya apa raja raja sultan oh masa kau tak tahu sih kalau kalau kau kan kalau kau kan bisnis itu kan bisnis ke Israel pendeta-pendeta kan bisnis kaos kan kau terus lanjut lanjut di di inilah maksudku tuh aduh kalian itu kalau bisnis ya jelas bisnis lah kalau di agama aku udah jelas ya nabi ibu ya Mr. M itu udah jelas bisnisnya nih menguasai negara lain ya halo itu jelas tuh ya harus gitu ya harus meledak-ledak iyalah jangan jangan munafik kayak kalian gitu loh kalau kalau itu terang-terangan gitu loh ya recehan kuasai negara lain perang ya kan kayak kami nih loh gitu loh jangan 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 tanggung-tanggung lah termaksud sebentar dulu ah 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 itu kau tahu itu bayar berapa ribu dolar itu ya kan ya kalau disini 50 juta 60 juta berapa ya pendetamu itu benar-benar memalukan ya hari sembahyang iya kan berdoa tapi minta perpuluhan sama melihara alfad aduh mendingan kayak kami nih gak munafik nih kami terang-terangan minta nih gitu loh iya kan si Raja Minyak kalau ya saran saya ini ya bagi pendeta-pendeta yang sedang bertempur nih bermusuhan ya janganlah seperti kami akhirnya pakai pedang bunuh-bunuhan bum-bum-an menguasai negara menguasai pemimpin bunuh kalifah sini kalifah itu jangan sampai seperti itulah ya kan itu aku juga ngeri itu bang ngeri sekali bunuh-bunuhan lebih baik kalau ada hal-hal seperti itu dibicarakan baik-baik dipertemukan ya kan bijaksana malah itu itu ya bang ya oke terima kasih semoga sukses bisnis lendirnya lendir maksudnya lendir itu dari apa namanya itu bunga buaya itu kan dipotok ada lendirnya itu oke kail silahkan kail kail silahkan halo wala iya ada yang bilang tunggu sebentar kail wah bang SD kena prank lagi ayo kail langsung ya halo bang selamat malam malam-malam silahkan iya udah lama ini ngikutin bang sang debater sini ini ada kemudahan sedikit ini bang ini ya silahkan kenapa bang saya udah banyak ya udah lama banyak ngikuti beberapa aliran gereja karismatik protestan tapi saya tidak menemukan satu pendeta pun yang bisa jadi panutan itu kenapa bang terus ujung-ujungnya mani bang lah iya ini ini fakta loh itu ada ada apa gak masukan atau bagaimana bang supaya ini otak saya tidak berpikir negatif terus nih tentang tentang kamu sudah pernah ke gereja katolik katolik udah sekali pernah gak tapi saya tidak begitu tapi saya tidak begitu mengikuti karena terlalu ini ya ini gitu lah iya kalau di katolik itu mereka datang bawa baju pulang bawa baju dan mereka di gaji tidak bisa mengambil uang apapun uang kolektif uang ini uang terima kasih gak ada itu tapi gak tahu saya mungkin ada apa tapi itu pribadi dia jadi dia tidak bisa perpuluhan tidak ada segala macam jadi dia murni melayani dalam beberapa tahun harus dipindahkan dan di gereja HKBP HKI juga ada tetapi sekarang yang saya lihat kayak di tempat kami ini sudah mulai banyak pendeta yang bersawit buka-buka lawan sawit ya saya gak tahu tapi kalau pastor itu saya lihat ya memang dia pengabdiannya disitu kenapa? karena dia tidak menikah jadi tidak perlu dia membutuhi anak membutuhi istri sementara pendeta yang menikah ini dia harus memikirkan itu membutuhi anak istri pertama baru anak istri yang berbahaya itu pendeta orang di Jakarta itu sudah punya alfar kita kok belum ah digasnya lah digas ya kan baru dibilangnya pap kok kita gereja yang masih kecil digas digas begitu tapi kalau dia tidak punya istri tidak punya anak kerjanya apa dia melayani sajalah dengan dengan baik dan benar itu mungkin yang bisa saya kabarkan iya maksud saya maksud saya maksud saya maksud saya begini bang ya saya saya bukan manusia atau yang yang gimana enggak enggak saya juga pendosa tapi saya dalam hati kecil ini gitu ya melihat tingkah laku gembala atau bagaimana itu saya miris gitu tujuanmu menjadi gembala itu ya mengembalakan orang untuk percaya sama Tuhan Yesus tapi kayak saya pikir-pikir ini mah menjual menjual omongan tapi pribadi atau kelakuannya lain apa yang dibilang dimimbar sama yang saya lihat sendiri dan saya banyak ada teman pendeta juga ada kadang-kadang saya ledekin juga kalau lagi pas makan bareng saya ledekin motivasi ini kalau berkarir atau bagaimana kalau begitu saya pindah-pindah desa enak jadi kamu saya tinggal ngoce baut gitu ya saya bilang ayat berapa ya ya kelakuan saya yang di luar kan teman-teman saya yang tahu keluarga saya yang tahu jadi saya begitu jadi saya udah lama enggak ke gereja udah lama enggak ke gereja saya saya memperkirkan hal-hal yang begitu setiap hal yang baik diomongkan dimimbar itu selalu berbeda dengan yang terjadi di sebenarnya begitu ya nah begini tekniknya kalau hal itu kamu alami besok pergi lagi ke gereja sudah pertama mulai dari diri kita dulu apakah saya sudah bagus atau sudah benar cobalah mengurangi-urangi dosa sendiri dulu jangan dulu lihat mereka sama seperti saya jujur sudah 5 tahun saya enggak ke gereja saya menjaga parkiran karena sini kan ada gereja lantai 3 ya kan iya betul jujur waktu itu dulu saya melihat pendeta ini melihat sosok-sosok apa ya pamangus semua orang bahagian pamangus ya tetapi lama-lama saya pikir udahlah saya saya dengar firman Tuhannya saya ikuti di diri saya saya kurang-kurangi dosa saya ternyata banyak kali contoh misalnya sehari saya melirik cewek misalnya itu kan hal yang paling melemahkan laki-laki saya kurangi saya enggak pernah lagi keluar-keluar aku rangi dulu itu berat kali rasa dengan orang-orang ini baru kalau ada maafinnya uang uang ini kan jahat kita lihat sesuatu di pinggir jalan misalnya tempat urut tempat hotel kalau hanya mau kita pergi kan saya kurangi di dompek saya hanya enggak ada boleh ada uang selimper milah dua pun kecuali seratus ribu hanya itu saja siapa tahu bensin habis saya mulai dari diri saya yang saya dengar korban dia biarin aja itu kalau disini kan kebetulan kedengaran dari atas ke bawah kenapa saya harus jaga parkir ini sudah tiga tahun ya setiap ada acara ini kan ruko tidak ada izin gereja mungkin ya jadi setiap hari natal atau hari apa tak pernah dijaga polisi ini makanya saya takutnya ada yang dapat bawa tas hitam saya bukan takut orangnya tasnya itu yang saya takuti ya kan kalau dia bawa tas hitam isinya pakaian oke lah kalau isinya dar der dor dar der dor habis kita oke gitu aja kalian atau gimana ada lagi ya gitu aja bang semoga dalam waktu dekat ini saya ketemu sama yang pas ini ibadah yang pas ya terima kasih ya kalian terima kasih bang begitulah kawan selain kita masih di dunia memang enggak ada yang sempurna di agama apapun bahkan kalau kita lihat-lihat di televisi seorang ini memperkosa ininya ini enggak ada tapi ya sudah lah pertama dari diri kita aja apapun kau dengar firman Tuhan itu baik ya kan surya firman yang kau dengar itu kawan firman Tuhan itu baik maka kalau kau tuju kepada orang itulah kita memiliki penilaian ABC sudah langsung aja bilang bahwa dalam diri kita dulu oke urutannya kejora Alex Tida Nathan Borneo Dewanto Zakarnaik dan Chris kali saya kejora sekarang silahkan kejora oke malam bang Rudy ya malam iya iya betul-betul ini malam tadi kayak abang Rudy kayak grogi ya iya betul Joshua Teo masuk betul sekali saya enggak tahu harus bilang apa itu pertama dikirim pesan sama dikirim pesan sama atlinya iya kalau abang tidak bersalah ngapain ku rogi bang iya itu bukan ini bukan masalah salah benar tetapi kita sebagai manusia ada yang namanya ini tokoh ini tidak tokoh ya kan iya itu malah kita bersyukur kalau pak Joshua Joshua apa Joshua Tew datang di channelnya bang Rudy menyampaikan apa yang sesuai tapi satu bang Rudy menjadi pertanyaan bagi netizen andai kata malam ini dua-duanya diambil Tuhan apa dia kira-kira dibinat bang Rudy apa kira gimana andai kata dua-duanya ini Gilbert dengan Joshua Tew diambil Tuhan salah satunya apa dibinat bang Rudy dibinat ku iya kalau salah satunya berarti ya satu merasa menang satu merasa kalah gitu aja lah enggak maksud saya maksud saya andai kata malam ini diambil Tuhan satu dipanggil Tuhan satu apa dibinat bang Rudy dibenat ku apalah ya ya innalilahi aja atau rib atau suka cita ya jelas ini sebagai hamba Tuhan tidak saling memaafkan di berdua tiba-tiba dipanggil Tuhan itu apa yang diberikan kepada kita ya betul betul dia berarti belum ada maaf ya maka maka dibilang kalau aku tak memaafkan dosamu masih tertarang Yohanes perlu digarisbawahi itu kita ini harus belajar sebagai netizen biasanya itu gedung gereja aja bang Rudy kalau misalnya ada ada pencalonan bupati atau gubernur ditempeli balaiho disitu itu disalahkan karena mencari mencari sesuatu yang apa yang tersembunyi disitu yang tidak disukai jemaat gak boleh ada satu yang terlintas di pemikiran saya bang Rudy netizen tadi menelpon bahwa hamba Tuhan ini sudah tidak konsisten mengajarkan firman hanya memeras susu dari jemaatnya hati-hati juga berbicara seperti itu karena apa kita sebagai jemaat pergi berdoa kepada Tuhan ada pun kita sumbangkan di gereja atau bagaimana itu kan dari dari kerelaan manusianya tapi begini bang Rudy ada yang saya tidak perlu banyak pertanyaan lagi dan ini kita itulah anggap sebagai pembelajaran buat kita karena ini apakah dia sudah merasa pintar dua orang ini akhirnya saat ini baru polemik itu terpecah bagi seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia ini atau bahkan bukan di Indonesia ini bahwa dari GBI kok ada perbulan yang besar tapi itu biarkan menjadi PR bagi mereka dan satu buat PR bagi bang Rudy kalau sebenarnya kata pendeta ini apa tidak layak dipakai di kekristianan atau bagaimana bang Rudy tidak layak Pak tidak ada di dalam Alkitab dan kalau sebentar kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia tidak ada ya betul kita pakai unsur serapan namanya tetapi di dalam bahasa Indonesia gembala kan ada kenapa tidak dipakai itu itu saya kesalkan kecuali tidak ada seperti kata Allah jadi di apa negara itu susur serapan katanya ya sudah ikut kita tapi ya 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 ini saya salut apakah cuman saya yang mengambil kesimpulan bahwa bahasa ini perlu dikritisi atau perlu ditanggapi soalnya kan sudah lumraba atau sudah biasa kita pakai di kekristianan bahwa gembala itu kadang dipanggil dengan pendeta kalau memang itu tidak layak tidak layak kita pakai ya apa salahnya kita yang dipastikan dari sinore bahwa kata pendeta ini tidak benar seharusnya gembala Tuhan saja sudah dari tahun 2008 pertama saya berkembang juga itu saya sudah saya kemukakan ya yang menjadi permasalahan hanya katolik yang punya gembala ya benar mereka pakai pastor pastor artinya gembala ya benar protestan tak ada gembalanya apa gembalanya kalau begini bang rudy sebenarnya yang layak memakai kata pendeta itu apa di hindu apa di buddha atau dimana dua-duanya pak hindu buddha oh di buddha jadi ini kan pembelajaran juga bagi kita sebagai umat kristen bang rudy bukan karena bang rudy memberikan tema bahwa siapa yang salah dan siapa yang benar disini tapi bisa kita menyimpang dari konteks sedikit karena itu mungkin cuma saya yang serius menanggapi masalah ini bang rudy karena biasanya kita juga jangan sampai ada yang dari seberang menyatakan wah seringi sang debater menyatakan seharusnya pendeta ini kekuil-kuil aja lah kalau ada yang pendeta tidak benar itu ya kan jadi mungkin sampai disini aja bang rudy masih banyak kawan-kawan dari belakang ya itu ajalah terima kasih pak kejora sampai jumpa Alex Dika silahkan masuk wih halo halo salam sang debater kamu hebat ya jadi kalau saya sendiri ya sangat setuju dengan acara ini ya bang ya menurut saya ini bagus ya acara yang ini ya dan saya sendiri bukan bukan jemaatnya pak silbet atau pak pak ct ya bukan ya saya dari dari kerja lain gitu kan menurut saya memang begini ya bang sampai kapanpun itu perbedaan-perbedaan apa pertengkaran-pertengkaran perbedaan-perbedaan doktrin dan kayak begitu kita akan terus ada kalau itu enggak ada kan artinya alkitab salah ya bang ya artinya alkitab itu jadi salah nah jadi ini mesti kita maklumi dulu bahwa memang itu akan terus ada sampai kedatangan isus yang berikutnya gitu kan nah tapi saran saya buat sang debater juga buat siapa tadi ya layar teologi yang juga membahas seperti ini gitu kan sekarang saya dikasih ini ya bang ya dijudulnya ya dikasih tanda kurung kemudian untuk internal Kristen gitu ya supaya ini supaya yang di luar Kristen itu enggak enggak melihat wah Kristen kok berantem mulu sih kerjaannya enggak gitu loh maksudnya dikasih karena mereka kan enggak ngerti kan bang mereka itu kan ya cuma melihat dari luar mereka enggak ngerti dan mereka menyimpulkan begitu kebanyakan kan begitu kan terus saya gitu sih bang terus untuk yang nambahkan untuk yang siapa ya yang dua sebelum saya tadi yang tanya tentang cari gembala yang benar tapi siapa ya yang jin-jin siapa tadi ya iya itulah itu saran saya begini kalau cari gembala yang benar atau atau gereja yang benar-benar bagus itu ada cuman begitu kamu masuk itu jadi ketika kita kan sama-sama gereja itu kan tempat orang berdosa tempat orang berdosa kita sama-sama saling belajar gitu kan tapi kita mesti membedakan antara pendita yang hidup dengan hidup dalam dosa dan pendita yang jatuh dalam dosa ini kan berbeda ini berbeda kita mesti tahu itu ada juga pendita yang memang enggak enggak tahu tidak mengerti dengan apa yang diajarkan ada juga yang seperti itu sih yang kritis ya itu dari saya itu aja itu aja saya mau saya mau makan oke oke nanti kena asam labung terima kasih saya mau saya nunggu itu acara yang apa itu apa yang lagi kenapa ya prank hari September lah tanggal 1 2 hari lagi ya September ya oke saya gabung ya oke terima kasih Alex Dika tahun-kawan untuk mempersiapkan prank nanti nama kalian pun harus prank juga dong nama kalian si Nathan Borneo enggak kuterima itu ah kayak ini si Jakar naik kan oke Pak Nathan silahkan Pak Nathan singkat aja Pak selamat malam Bang Rudy selamat malam itu aja silahkan silahkan memang saya perhatikan ini ada mungkin 1 minggu atau 2 minggu menjadi topik masalah GBI ini terutama Pak Joshua sama Pak Gilbert jadi mungkin saya punya sikap begini Bang memang mungkin bukan tamparan tetapi ini adalah satu koreksi bagi GBI bahwa dia mencetak mencetak pendeta tetapi saya juga mau katakan bahwa pendeta-pendeta ini mungkin terlalu apa namanya mengeksplor ketika dia menyampaikan kotba-kotba karena kenapa demikian bukan saja Bang menyampaikan firman Tuhan itu dasar dari segala sesuatu tetapi memang terkadang juga Bang ya ada ABCD-nya kita kita tidak bisa bilang memang kenyataan karena di Borneo sendiri pun banyak gereja-gereja itu yang artinya cepat sekali penyebarannya terutama saudara-saudara kita ini dari GBI karena juga ada saudara saya menjadi pendeta ketika dia sekolah mungkin satu tahun kurang lebih ketika itu dia dilempar kemana sampai dia di pedalaman membangun sendiri gereja cari biaya sendiri sampai sekarang dia luar biasa Bang dia punya pantiasuhan dan dia sekarang itu punya anak sampai 40 kalau tidak salah dan dia dan dia sekarang memang luar biasa oleh karena itu karena GBI ini ya bukan masalah saya bilang bahwa bukan presbyterial atau bagaimana saya juga tidak tahu karena saya dari latar belakang ya gereja ya maaf lah gereja di bagian barat timur Indonesia atau raja di sana bahwa ya kita itu ya membangun sebuah gereja itu ya memang harus dari atas bukan bukan kita bukan kita sendiri mungkin ini yang dialami Pak Joshua Teo dengan Pak Gilbet bahwa terkadang menyampaikan firman itu terlalu bagaimana bagaimana lah ya mungkin nanti tidak bisa kita sampaikan di sini nah oleh karena itu buat koreksi bagi GBI supaya ya untuk membangun gereja-gereja itu ya tidak tidak harusnya memangnya harus didasari memang dengan karena clear sudah itu Bang ajaran ilkat Alkitab itu sudah final tidak bisa ditambah-tambahi tidak bisa dikurangi dari awal hingga kini sampai akhirnya nanti saya kira saya kira jadi kehadiran Abang Rudy ini untuk memberikan kesaksian kenapa tadi grogi-grogi itu karena memang firman itu bicara Bang kenapa grogi karena itu memang firman bicara kok hilang ya itu firman bicara mudah-mudahan Abang ya kita juga patut bersyukur bahwa Pak Joshua Tio bisa datang mengklarifikasi semoga Pak Gilbert juga bisa masuk ya janganlah grogi lagi Bang mungkin itu saja ya terima kasih ya semoga ya kita semakin dewasa saya juga termasuk terberkati mendengarkan debat-debat begini layar ini juga Pak Manubulu saya sering mendengarkan mungkin juga live juga Pak Manubulu sekarang ini ya semoga abang ini dengan teman-teman channel-channel yang lain saya bisa saling bisa ya kedepankan kasihlah dalam ini termasuk juga ini ya kasihlah ya sehingga Pak Joshua Tio bisa ya hadir mengklarifikasi makasih Bang selamat malam terima kasih Pak lantannya kawan-kawan ini banyak lagi yang masuk padahal tadi sudah saya batasi sampai Siponar ya empat lagi silahkan Dewan Tong oke Bang salam Zakir lagi lagi minum es kali Zakir tadi ada dia ada dia lagi minum kali Bang lanjut oke mungkin satu perjalanan Pak Joshua Tewi sudah mulai mungkin terantuk jadi itu memang perlu Bang jadi ada orang itu karena kasih kan kita kontrol kita kan sayang sama Pak CT kan sama berutamparagi kan karena kita kasih seperti abang bilang bukannya kita sentimen kan gitu Bang ya jadi memang perlu harus dikontrol Bang jadi kalau gak ada dikontrol kan risiko itu kan karena berhubungan dengan umat dan dia kan khutbah-khutbahnya itu nanti kan untuk apa untuk membawa dia di akhir nanti kan pengertian juga jadi memang perlu harus ada kontrol gitu lah Bang jadi dia sudah sewajarnya kadang-kadang abang tegur gitu meskipun kadang-kadang agak keras memang perlu itu Bang tadi abang agak ada pasti gitu kan memang perlu tegur ya harus tegur karena kasih kan gitu Bang itu aja Bang selamat malam Bang sehat selalu ya terima kasih Pak Dewan atau sama-sama sama-sama sekarang si Zakir naik silahkan Zakar eh Zakar naik kalau Zakar naik Bang jangan salah sebut Zakar Zakar silahkan silahkan oke Bang saya kasih saya kasih tanggapan saya mikirnya gini kira-kira apa kawan-kawan sebentar 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 kawan-kawan saya agak santai agak sakit oke lanjut 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 kira-kira saya saya bertanya dalam hati sekarang ini kira-kira apa yang dirasain sama jemaat-jemaat GBI ini dalam hatinya gitu kan yang tadi yang ngerasa kayak gimana ngeliatin petinggi-petinggi gerejanya ini saling baku hantam gitu kan rasanya kayak miris kasihan atau gimana gitu atau mungkin banyak juga yang galau itu gitu kan karena ini ibaratnya gajah sama gajah berhantam gajah sama gajah baku hantam yang mati semut-semutnya ini gitu loh pada bingung semua siapa yang harus kita ikutin siapa yang harus kita panutin gitu kan jadi sebaiknya memang sebaiknya harus ada face to face aja lebih bagus itu jadi ketahuan siapa yang siapa yang omongannya gak benar itu kan dan dan satu lagi kalau saya teringat kayak gereja-gereja kecil di kampung gitu kan ada ada begitu banyak pendeta-pendeta gembala-gembala ini yang gak pernah digaji hidupnya benar-benar buat pelayanan gitu loh dia gak pernah ngomong soal istilahnya minta atau ada jemaat buat ngasih dia ini itu gak ada malah hidupnya penuh kesusahan saya justru lebih bersimpati lebih bersimpati sama pendeta-pendeta yang kayak begitu ya daripada pendeta daripada pendeta yang ngomongnya sedikit-dikit berkat kemakmuran berkat kemakmuran berkat kemakmuran eh dengarnya jadi muak gitu loh emang gak ada ajaran lain gitu kan yang ajaran yang lebih keras atau menegur atau membina iman jemaat itu biar lebih lebih fight gitu loh ini ngomongnya kemakmuran terus berkat kayak gimana gitu kan terus yang ngomong itu pula duduknya di singgah sana emas tampilannya itu parlente banget gitu kan itu ngeliatannya itu muak saya gitu kan kayak kalau kita lihat ada kan kasus pendeta itu yang ke-expose itu pakai jam tang itu yang Aldemar Spijet itu yang harga 1M lebih itu kan bajunya bajunya buci gitu kan LV wah itu itu gimana ya saya gak habis pikir ini pendeta harusnya ngasih ngasih coba cerminan jadi maksudnya sebaiknya jemaat itu kita kita gak sebagai jemaat kita gak gak usah lah terlalu istilahnya mengkultuskan gitu kan pendeta kita mendingan ikut ikut akitab aja kalau ada pengajaran pendeta atau dia ngomongnya di mimbarnya wah oke banget gitu tapi kelakuannya di luar itu beda sama omongannya tinggalin aja gitu loh tinggalin aja gitu jangan sampai jangan sampai apa yang diajarin itu beda sama kelakuannya gitu kan malah jadi batu sendungan buat jemaat gitu kan dan ya semoga antara Pak Joshua Tewo dan Pak Gilbert ini apa ya nanti akan ada solusi yang baik lah karena kasihan banget itu jemaat gitu kan kasihan banget Kristen ini nanti kalau ngeliat kayak gini malah orang jemaat ya mohon-mohon maaf aja nanti malah ada yang mikir wah Kristen ini kok begini ya mending gue hengkang aja lah dari gitu kan oke terimakasih ketemu solusi zakar sip zakar gak enak kali nyebut namanya zakar tapi gak juga ya zakar ya zakar zakar ria oke Chris silahkan Chris langsung salam Pak salam langsung oke tadi saya sudah mendengar beberapa pernyataan dan arahan atau cerita-cerita dari Jose Jose Tew sang gembala yang ber lagi ada masalah dengan gelber lumendong dan pernyataan Pak itu memang pendiriannya kuat dan untuk itu saya mengucap berbahagia dengan sikap Pak itu atas apa yang dilakukannya yang kedua Pak saya mau menanyakan tadi Pak menyinggung mengenai tugas gembala itu pure atau hanya untuk memberitakan injil atau mengajarkan firman Tuhan saja saya mau menanyakan tugas gembala itu apa tidak dapat selain itu misalkan gak bisa buka usaha lain atau untuk kecukupannya dia sendiri misalkan kalau misalkan tidak ada pemberian dari orang yang diajarkan dia ya dia buka usaha sendiri begitu Pak itu pertanyaan yang pertama itu pertanyaan yang pertama yang kedua dalam terhitungkan kan itu seharusnya ada tiga kepribadian dan dan mungkin saya ini mungkin opini saya ya Pak kalau di dalam dua Bapak kami kan hanya satu yang disebutkan dan itu kita mengucapkannya berulang-ulang dalam dua kita apakah tidak seharusnya seperti yang disebutkan orang-orang lain ada biasanya itu dalam nama dalam nama Yesus dalam nama Yesus karena memang berkuasa dalam nama Yesus ini kenapa itu tidak disebutkan dalam dua Bapak kami itu pertanyaan kedua Pak yang ketiga satu lagi nih terakhir tadi Bapak menyinggung mengenai pastor di Katolik karena di Katolik kan itu pastornya tidak beristri dan itu ada ayatnya di 1 Korintus 7 ayat 37 dan yang beristri dan tidak beristri itu tidak masalah tapi memang kalau tidak beristri itu beristri lebih bijaksana kata ya Pak boleh dijelaskan mengenai 1 Korintus 7 ayat 37 Pak ya kalau 19 itu lebih 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 jelas bahwa ada yang tidak menikah karena kekabaran Injil karena Tuhan jadi boleh dijelaskan mengenai hal yang tidak beristri yang beristri itu Pak agar orang lebih paham kenapa orang bisa memilih untuk diri sendiri atau maksudnya sendiri gitu ya daripada beristri dan beristri itu juga baik tapi memiliki 2 pemikiran maksudnya satu pemikirannya ke Tuhan dan satu pemikirannya ke keluarga begitu Pak oke gitu aja terima kasih Pak ya Pak terima kasih Chris aduh tunggu dulu jadi lupa Chris halo Chris halo halo Pak apa tadi pertanyaan pertama pertanyaan pertama itu gembala apa hanya hanya saja mengerjakan tugas penginjilan pertanyaan kedua itu mengenai kalau Bapak kami kenapa tidak disebutkan terima kasih terima kasih yuk pertanyaan pertama apakah pendatat gembala itu melakukan penginjilan atau melayani jemaat dan segala macam ya ya saya jawab mungkin kalian akan meniru Rasul Paulus bedakan konsep Rasul Paulus yang mana dia berpindah-pindah sehingga untuk membenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Rasul Paulus mengatakan kami punya hak untuk mendapatkan upah dari pelayanan kami ya kan tetapi dia tidak menggunakan itu maka Rasul Paulus apa? menjadi tendang dijualnya bekerja ya kawan-kawannya tapi ketika Rasul Paulus tinggal di satu daerah pindah lagi dia tentu tidak sempat menjahit tendang ya kan maka dia diberi makan oleh jemaat setempat paham ya? nah demikian juga ketika Yesus menyuruh 70 murid pergilah jangan ada bawa apa satupun mereka makan diberi jemaat demikianlah juga harusnya para gembala itu diberi makan oleh jemaat tetapi faktanya tidak cukup hanya makan kawan karena Alfar itu membuat orang gelap mata dia butuh kelihatan keren sukses pendeta sukses dan pendeta tidak sukses itu lagi yang muncul padahal kesuksesan pendeta itu terlihat pada apa? apabila dia banyak membawa jiwa-jiwa bukan apabila dia banyak mencuri kambing mencuri domba sorry mencuri domba bukan kambing kambing itu membawa kambing itu membawa jiwa-jiwa kebanggaan orang kristian sekarang lucu apalagi tempat kami ini kalau dia bisa membawa banyak domba dia senang kali dicuri dari kandang-kandang lain itu kawan aduh aduh ya sudah lah yang kedua kenapa di dalam doa Bapak kami tidak ada roh kudus ya kan perhatikan di dalam doa Bapak kami itu diucapkan Yesus ketika Yesus masih di dalam dunia sebelum Yesus naik ke sorga Yesus mengatakan mintalah dalam nama aku paham ya maka di konsep doa Bapak kami jelas Bapak kami yang di sorga dikuduskan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di dalam sorga ya sampai situ paham kan setelah itu baru meminta Tuhan Yesus berilah aku kesehatan Tuhan Yesus berilah aku rejek yang secukupnya dan kau bilang lima kawan secukupnya karena ajaran itu berilah kaya makanan yang secukupnya yang cukup saja kesehatan itu cukup mana ada kesehatan yang berlebih Tuhan Yesus izinkanlah aku esok hari masih melihat matahari dan memiru napak segar eh udara segar tidak ada udara segar berlebihan secukupnya berapa pun petari berapa gitar semuanya secukupnya kawan paham ya jadi sudah ada dua lantas roh kudus gimana roh kudus roh sudah dibilang Yesus diam di dalam diri kita bakal dibilang berdoa di dalam roh dan kebenaran pastiga ya jadi itulah hebatnya bibel bibel menjelaskan itu bukan semparangan ada urutannya ketika Yesus di dalam dunia hanya bapak kami yang di sorga dikuruskan datanglah kerana menjelaskan anakmu di bumi berilah kain pada makanan makanan kami yang secukupnya apuri kami dan segala macam tidak ada sisi nama Yesus tidak ada roh kudus tetapi sebelum Yesus naik ke sorga Yesus bilang aku akan memutus roh penghibur atau roh kudus ke dalam dirimu maka kita mengatakan berdoa di dalam roh dan kebenaran maka Yesus mengatakan sebelum aku kamu harus meminta di dalam nama aku maka ganti berilah kami makanan kami yang secukupnya mintalah dalam nama Yesus Tuhan Yesus berilah kesembuhan misalnya kepala akunya agak pening-pening aku gitu kawan-kawannya berdoa aku habis itu aku bilang Tuhan Yesus berilah kepala aku di kesehatan hilangkanlah pening-peningnya 2 jam 3 jam hilang dia kawan kan demikian minta saja Bapak yang di surga dikuruskan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti dalam surga Tuhan Yesus kepalaku sekarang lagi pening hilangkanlah dalam nama Yesus silanglah engkau tapi kamu berdoa seorang diri terserah kamu kalau sudah seorang diri tutuplah pintu kamar artinya kita masuk ke tempat yang spesial yang indifia inspirasi antara saya dan Tuhan maka ada orang umat mengatakan mengatakan kok orang Kristen berdoanya tidak seperti Yesus telungkup apa namanya itu sujud saya kadang doa itu sujud kalau dikabar kan itu urusan pribadi saya dari Tuhan begitu ya ada yang tahu kadang saya duduk begini tergantung kondisi bebas saja tidak ada di patok Yesus harus sujud ketika saya melakukan dosa saya sujud aku sayang paham ya itulah yang bisa saya sampaikan maaf ya kawan-kawan karena waktu kita sudah lama ini aduh tadinya ada ku sebut nama-nama itu masuk lagi empat orang ini sampai si Bonar ya Bonar silahkan Salam selamat malam Pak Rudy malam silahkan iya Pak Rudy topiknya malam ini sangat menarik ya tadinya sebenarnya ada kesibukan cuma lihat topiknya bagus jadi saya ingin telpon Pak Rudy gini Pak Rudy saya mungkin memberikan himbawan saja secara umum kepada semua aktivitas aktivis-aktivis gereja ya termasuk hamba Tuhan gitu ya terutama gejala-gejala di kota-kota besar ini saya lihat mereka ini lebih banyak mencari domba-domba yang gemuk Pak yuk rebut rebut domba-domba yang gemuk itu jadi mereka lupa domba-domba yang kurus yang di pelosok-pelosok tanah air gitu Pak Rudy iya kan jadi himbawan saya kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota besar ya coba ramai-ramailah kalian turun ke pelosok seperti Papua ya kan Kalimantan di sana itu masih banyak itu kambing yang belum ada belum bisa masuk kandang domba itu masih banyak itu suku-suku pedalaman itu nah kalau kalau seandainya kita hanya sibuk mencari domba-domba yang gemuk di Jakarta domba-domba di sana domba-domba di sana tidak ada yang angon Pak bisa-bisa bisa-bisa mereka nyasar ke kandang kambing Pak Rudy iya betul-betul iya kan karena tidak ada yang angon lagi mereka di sana itu apalagi di sana kan mereka itu dari segi ekonomi segala serba kekurangan kalau ada dari kandang kambing yang menawarkan yang secara ekonomi pasti mereka lari Pak ke kandang kambing iya karena saya lihat saya juga pernah apa namanya itu ada channel dari sebelah ya jadi ada yang namanya politik sabun mandi Pak Rudy jadi mereka itu pergi ke pedalaman bawa sabun mandi bawa baju pakaian ya kasih secara gratis Pak jadi mereka ajarin bagaimana cara mandi yang baik bagaimana cara cuci pakaian setelah mereka setelah mereka merasa ada yang memperhatikan mereka berangkul mereka rame-rame bersahadat Bang Rudy satu kampung bersama ketua-ketua adatnya gimana itu dirian di Papua Bang Rudy iya iya di Papua itu nah disini kita kita sibuk rebut-rebut rebut domba domba-domba yang gemuk lagi yang kurus juga mungkin gak diperhatiin sementara yang di luar yang kurus-kurus kita gak perhatiin gitu loh iya kan jadi seperti Tuhan Yesus bilang kalau kamu hanya mau mengharapkan domba yang gemuk apakah jasamu bagaimana dengan domba-domba yang kurus siapa yang kasih mereka rumput iya kan jadi inilah sebenarnya kekeliluan-kekeliluan ini harus kalau kalau ibaratnya apa namanya itu ya masih di posisi nyaman seperti ini hamba-hamba Tuhan tidak terjun sampai ke pelosok-pelosok waduh yang tadinya mereka disana itu sudah menjadi domba walaupun dombanya kurus mereka lari ke kandang kambing bang Rudi rame-rame berjemaah lari ke kandang kambing karena mereka dikasih rumput yang hijau kira-kira bagaimana menurut pandang bang Rudi itu saja bang Rudi terima kasih bang Rudi selamat malam nah itulah yang pernah saya katakan kawan saya pergi ke pulau-pulau itu kan rumahnya reok-reok bubuk gitu kan bagaimana kalau Gilbert Lumondong pindah ke sini saya pikir dulu waktu itu saya tantang pastor Wenas kalau kalian kenal Wenas dulu kan saya sering ribut juga sama dia bagaimana kalau dia pindah ke sini langsung ditunjukkannya fotonya pernah naik speed itu kan dua hari tiga hari maksud saya disana dia harusnya disana bawa langsung harta bendanya dari kota disitu langsung bombas di pulau-pulau di Rionima sebanyaknya orang-orang Buddha jadi lebih gampang masuknya tapi ya sudah lah kawan-kawan itulah cerita kita malam ini semuanya juga berujung kepada kenikmatan karena mereka tahu bahwa di sorga orang Kristen tidak ada nanti kenikmatan makanan uang dan sebagainya maka itu harus dinikmati di bumi ini bagi sebagian orang nah kalau kata si Cakar Orta ini bak SD kalau 72 kelebihan bang tidak secukupnya betul itu kemaru satu orang aja dia cukup apalagi enggak tetap kembali perawat ngapain banyak-banyak karena jadi tolol-tolol orang-orang yang terlihat tapi apa boleh buat besok di acara prank ganti nama kelehan tapi jangan menyinggung-inggung agama lain karena saya akan membawa ke arah kita juga oke kawan-kawan ini masih banyak yang ngantri 1,2,3 4,5,6 sudah lah tadi sudah saya batasi karena ini saya sudah mulai tadi telinga panas berpengaruh kepada keadaan kondisi kepala panas saya baru pangkas ya kita jumpa lagi besok hari saya ingin memperkenalkan kepada kalian ajar aswat ya jam 7 malam jangan lupa kita bertemu lagi besok hari sekian dan terima kasih salam sang debater selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati